Jejak di balik kabut jilid 36. Jarang sekali aku melihat saat-saat menjelang matahari terbit seperti ini, berkata Ki Bekel. Biasanya aku masih melingkar di pembaringan. Bahkan sampai matahari hampir mencapai puncaknya. Jika hari hujan, aku menjadi lebih parah lagi. Hampir sehari harian aku berada di dalam bilik sambil mendengkur. Ki Bekel dapat menghitung, sampai umur Ki Bekel sekarang ini, Ki Bekel memerlukan waktu berapa tahun untuk tidur dan berapa tahun terjaga. Hi, jika kebiasaan Ki Bekel tidur semalam dan separuh hari, berarti 3 per 4 masa hidup Ki Bekel berada di pembaringan. Jika umur Ki Bekel sekarang misalnya 45, maka Ki Bekel telah tertidur selama 33 tahun lebih dan terjaga kurang dari 12 tahun. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, bukankah itu berarti bahwa hidupku itu sia-sia? Jika saja Ki Bekel dapat memanfaatkan waktu Ki Bekel yang pendek itu dengan sebaik-baiknya. Ternyata aku telah banyak sekali kehilangan karena kemalasanku. Demikian pula para bebahu, orang-orang padukuhanku dan bahkan sebagian besar dari anak-anak mudanya. Tetapi sekarang Ki Bekel sudah memulainya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ki Bekel itu tertawa berkepanjangan. Katanya, terima kasih. Selama ini aku tidak pernah memikirkan, berapa tahu aku tidur dan berapa tahun aku terjaga. Wijang dan Paksi pun ikut tertawa pula. Sebelum membuntun tas dihisap sinar matahari yang mulai memancarkan sinarnya yang kekuning-kuningan, Ki Bekel, Wijang dan Paksi sudah berada di gumuk kecil. Ternyata anak-anak muda padukuhan itu pun benar-benar berusaha untuk dapat bangun lebih pagi. Meskipun kedatangan Ki Bekel lebih dahulu dari mereka, tetapi jarak waktunya tidak terlalu jauh. Maaf, Ki Bekel, berkata terima, kami terlambat. Kami menunggu yang satu dengan yang lain, sehingga kami menjadi kesiangan. Kami juga baru saja datang, berkata Ki Bekel. Kita beristirahat sebentar, berkata Wijang kemudian. Sebentar lagi kita akan mulai dengan kerja besar kita. Anak-anak muda itu pun kemudian telah duduk di atas batu-batu padas. Ternyata jumlah mereka bertambah lagi. Sementara, itu anak muda yang bertubuh agak pendek, kurus dan perutnya. Buncit ada pula di antara mereka. Anak muda itu berhasil meyakinkan ayahnya, bahwa air itu akan dapat menjadi harapan di masa datang bagi padukuhan mereka. Demikianlah, setelah beristirahat sejenak, maka Wijang pun telah mengajak kawan-kawannya untuk mulai dengan kerja mereka. Wijang dan Paksi telah memberikan contoh bagaimana mereka harus menghilangkan sekat pada ruas-ruas bambu yang akan mereka pergunakan sebagai talang air. Kita membuat satu jalur saja lebih dahulu, Paksi, berkata Wijang. Kenapa tidak lima sama sekali? Kita berada di sini hanya sampai esok. Jika kita membuat lima jalur sekaligus, tentu tidak akan selesai. Tetapi jika kita membuat satu sebagai contoh sehingga talang itu benar-benar mengalir, mereka akan dapat meneruskannya sendiri. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian sambil mengangguk-angguk berkata, Baiklah. Aku mengerti. Ki Demang nampaknya juga ingin agar kita pergi. Tetapi tanpa kita, anak-anak muda itu akan dapat bekerja sendiri. Demikianlah atas kesepakatan itu, maka Wijang pun telah memberitahukan kepada anak-anak muda itu untuk menyelesaikan satu jalur saja lebih dahulu. Kenapa tidak seluruhnya saja bertanya terima? Kita akan membuat contohnya lebih dahulu. Jika besok kami meneruskan pengembaraan kami, maka kalian akan dapat membuat jalur-jalur yang lain. Bahkan mungkin kalian tidak hanya ingin membuat lima. Tetapi lebih dari itu. Bahkan kemudian kalian dapat membuat parit yang cukup besar. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Namun terima pun kemudian bertanya, Kenapa kau tidak tinggal di sini lebih lama lagi sehingga setidak-tidaknya kerja kami yang mula-mula ini selesai seluruhnya? Sebenarnya aku sangat ingin untuk tinggal beberapa lama di sini. Tetapi ada sesuatu yang memaksa kami pergi. Kicak Rajaya? Tidak. Seandainya Kicak Rajaya menginginkan aku pergi, aku dapat saja menolaknya. Tetapi ada persoalan yang harus kami selesaikan. Anak-anak muda itu memang tidak akan dapat menahan kedua orang pengembara itu untuk lebih lama tinggal. Hari itu, Wijang dan Paksi bersama-sama anak-anak muda yang jumlahnya semakin banyak itu telah bekerja keras untuk membuat satu jalur talang air sampai ke sawah Mbah Recep. Mereka mempunyai waktu dua hari dengan hari berikutnya, hari terakhir Wijang dan Paksi berada di padukuhan itu. Hari itu, sebagian besar dari satu jalur talang air sudah siap. Esok mereka tinggal merangkai sehingga air akan mengalir di sawah Mbah Recep. Ternyata anak-anak muda itu justru menjadi semakin gembira dengan kerja mereka. Sebagian dari mereka masih sempat bermain dengan air. Di teriknya panas matahari, maka air itu dapat membuat mereka menjadi sedikit sejuk. Seperti di hari sebelumnya, di tengah hari mereka beristirahat untuk makan. Kibekel yang ada di antara mereka, ikut makan pula dengan lahapnya. Meskipun hanya sekedar sayur kelwi serta bunti lompong ungu, namun terasa alangkah nikmatnya. Ketika bayangan pepohonan sudah menjadi semakin panjang karena matahari yang menjadi semakin rendah di sore hari, maka Wijang pun bertanya kepada Kibekel, sebentar lagi matahari akan terbenam. Apakah kita akhiri kerja kita hari ini, Kibekel? Kibekel mengerutkan dahinya. Di tengah dahkannya kepalanya sambil berdesis, begitu cepatnya matahari mengarungi langit hari ini. Seorang anak muda yang berdiri di sebelahnya pun memandang langit sambil berkata, hari ini terasa terlampau pendek. Aku belum merasa letih. Paksi tersenyum sambil menyahut, agaknya kerja ini semakin terasa menarik, sehingga kalian menjadi luah waktu. Seorang anak muda yang lain pun berkata, berbeda dengan kemarin. Rasa-rasanya hari ini memang terlalu pendek. Wijanglah yang menyahut, kita simpan tenaga kita untuk esok. Esok kita akan bekerja lagi sepanjang hari. Jika lusa kami pergi meninggalkan padukuhan ini, maka kalian masih akan melanjutkan kerja ini. Bukan sekedar membuat telang air empat atau lima lanjur, tetapi arah pandangan ke depan kalian adalah sebuah parit yang cukup besar. Parit kalian yang rusak itu akan dapat menampung air dan membawanya ke tengah-tengah bulak setelah kalian perbaiki. Anak-anak muda yang bekerja membuat telang air itu pun kemudian menghentikan kerja mereka. Mereka pun kemudian membersihkan tangan dan kaki mereka dengan air yang bening dan segar. Besok kita datang pagi-pagi seperti hari ini, berkata paksi. Kami akan datang lebih pagi, berkata seorang anak muda. Yang lain pun menyambung, kita harus menyelesaikan telang air yang satu itu sebelum kalian pergi. Bagus, sahutki bekal. Besok kalian harus datang lebih pagi dari kami. Demikianlah sejenak kemudian, kaki bekal serta anak-anak muda yang bekerja di gumuk kecil itu pun telah meninggalkan kerja mereka untuk dilanjutkan di keesokan harinya. Berbeda dengan hari sebelumnya, hari itu mereka tidak merasa lelah sama sekali. Bahkan mereka merasa bahwa kerja mereka terlalu pendek. Tetapi seperti kemarin, Wijang berpesan agar anak-anak muda itu menggosok kaki dan tangannya dengan beras kencur. Tubuh kalian akan terasa hangat. Darah kalian akan mengalir dengan lancar sehingga perasaan letih akan hilang, setidak-tidaknya berkurang. Wijang dan paksi sendiri, demikian mereka sampai di rumah kaki bekal, mereka pun langsung pergi ke pakiwan. Bergantian mereka mandi dan menimbair mengisi jambangan. Setelah berbenah diri, maka mereka pun pergi ke serambi samping. Mereka tahu, kaki bekal sedang duduk-duduk di serambi samping sambil minum-minuman hangat. Kalian sudah mandi bertanya kaki bekal. Sudah, kaki bekal, jawab Wijang setelah duduk pula di serambi. Keringatku belum kering. Karena itu aku belum mandi, paksilah yang menjawab, kaki bekal minum wadang jahe yang masih panas. Keringat kaki bekal tidak akan segera kering. Justru akan menjadi semakin banyak. Kaki bekal tertawa. Katanya, masih ada sisa-sisa kemalasan. Minumlah, anak-anak muda. Biarlah kaki bekal menyediakan. Sudah, kaki bekal. Di serambi gandok sudah disediakan minuman kami. Benar. Ya, kaki bekal. Nah, duduklah. Biarlah kalian minum bersamaku di sini. Terima kasih, kaki bekal. Kami justru akan mohon diri untuk pergi ke rumah kaki demang. Bukankah hari ini kami diminta untuk datang? Kaki demang akan memberikan kenang-kenangan. Sebenarnya kami masih belum dapat menerima kenang-kenangan itu sekarang, karena kami masih akan melanjutkan pengembaraan. Kenang-kenangan itu apapun wujudnya, akan menjadi beban bagi kami. Tetapi adalah tidak sepantasnya kami menolak uluran tangan itu. Ki bekal menarik nafas dalam-dalam. Hampir saja ia berkata kepada Wijang dan Paksi, bahwa pemberian kenang-kenangan itu hanya satu care untuk mempercepat kepergian kedua orang pengembara itu. Tetapi Ki bekal sempat menahan diri. Baiklah, berkata Ki bekal. Sampaikan kepada Ki demang, bahwa aku minta maaf karena aku tidak dapat mendampingi kalian. Aku masih ingin bermalas-malasan duduk sambil minum-minuman hangat. Asal tidak sampai esok pagi, desis Paksi. Ki bekal tertawa. Wijang dan Paksi pun tertawa pula. Ketika langit menjadi buram, Wijang dan Paksi telah meninggalkan rumah Ki bekal. Mereka berjalan menyusuri jalan padukuhan. Kemudian melalui bulak pendek, mereka mencapai padukuhan induk. Ternyata Ki demang sudah menunggu. Bahkan Ki demang sempat merasa gelisah. Jika kedua pengembara itu tidak datang ke rumahnya, mungkin sekali mereka akan menunda kepergiannya dari padukuhan yang kering dan gersang itu. Namun demikian seorang pembantunya memberitahukan. Bahwa ada dua orang anak muda yang mencari Ki demang, maka Ki demang pun segera mengetahuinya, bahwa keduanya adalah pengembara yang harus diusirnya. Ketika Wijang dan Paksi dipersilahkan duduk di peringgitan, maka pembantu di rumah Ki demang itu sedang sibuk menyalakan lampu minyak di peringgitan, di pendapa, dan di setiap ruangan di rumah Ki demang itu. Sejenak kemudian, maka Ki demang pun telah menemui kedua orang pengembara itu di peringgitan. Dengan ramah Ki demang itu pun bertanya, apakah kalian jadi pergi esok pagi kami akan melanjutkan perjalanan lusa, Ki demang. Besok kami masih harus menyelesaikan contoh talang yang harus dibuat oleh anak-anak muda padukuhan yang gersang itu. Ki demang mengerutkan dahinya. Katanya, jadi kalian belum akan pergi esok pagi? Belum, Ki demang. Ki demang mengerutkan dahinya. Ada sesuatu yang melintas di kepalanya. Tetapi terbendung ketika akan meluncur lewat bibirnya. Wijang dengan latar belakang kehidupannya di istana menanggapi sikap Ki demang itu dengan matang. Justru karena itu, maka ia pun bertanya, apakah Ki demang berkeberatan tidak? Tidak, jawab Ki demang dengan serta merta. Sebaiknya Ki demang berterus terang, apakah Ki demang menghendaki kami pergi esok? Wajah Ki demang menjadi tegang. Sementara Wajah berkata selanjutnya, mungkin Ki Cakra Jaya telah mengusulkan kepada Ki demang. Bahkan mungkin dengan agak memaksa. Tidak, tidak, suara Ki demang justru mulai menurun. Ki demang, berkata Wajah, besok lusa kami benar-benar akan meninggalkan padukuhan itu. Aku tidak ingin menjadi sumber keributan di sini. Tetapi aku mohon Ki demang jangan membatalkan rencana pembuatan talang air itu. Ki demang termangu-mangu sejenak. Ketika ia memandang Wajah Wijang sekilas, ia melihat betapa tajam sorot mata pengembara itu. Bahkan dari mata itu seakan-akan telah memancar sinar bagaikan sinar kilat yang menyambar jantungnya. Orang ini bukan orang kebanyakan, berkata Ki demang di dalam hatinya. Ki demang, berkata Wijang, padukuhan itu sudah terlalu lama menderita. Miskin, kering dan tandus. Karena itu, sudah waktunya untuk bangkit dari derita yang berkelanjangan. Mungkin kebangkitan rakyat padukuhan itu tidak menyenangkan Ki Cakra Jaya, karena Ki Cakra Jaya merasa berkepentingan dengan kemiskinan tetangga-tetangganya. Adalah kebetulan bahwa para bebahu dan rakyat padukuhan itu seakan-akan telah dicanggiti penyakit aneh. Semuanya orang-orang yang malas. Tidak seorang pun di antara mereka yang sempat melihat jalan keluar dari kemiskinan itu. Ki demang menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak segera dapat menyaut. Bahkan Wijang masih saja berkata, Seandainya kami tidak mempunyai kepentingan yang lain, maka kami tidak akan segera pergi, meskipun Ki demang menghendaki. Aku akan tinggal lebih lama lagi untuk mengajak orang-orang padukuhan. Itu bangun dari tidur yang panjang meskipun selalu dibayangi oleh mimpi buruk. Ki demang menjadi gelisah. Sekilas ia memandang wajah Wijang dan paksi berganti-ganti. Bahkan hampir di luar sadarnya, Ki demang itu pun bertanya, Siapakah kalian berdua sebenarnya? Kami adalah dua orang bersaudara yang mengembara. Bukankah kami sudah mengatakannya? Aku percaya bahwa kalian adalah pengembara. Tetapi yang aku tanyakan, Siapakah kedua orang yang mengembara itu? Alasan pengembaraannya dan apakah tujuannya sudahlah Ki demang. Tidak ada gunanya Ki demang mengetahui siapa kami. Yang penting, kami akan pergi dari kademangan ini. Tetapi sekali lagi aku minta, Jangan hentikan kerja anak-anak muda itu. Semakin lama mereka menjadi semakin tertarik dengan kerja mereka. Jumlah mereka pun menjadi semakin banyak. Mudah-mudahan besok menjadi lebih banyak lagi. Ki demang termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja suaranya menjadi parau, Aku merasa sangat bersalah, Anak-anak muda. Kenapa? Aku tidak berbuat apa-apa terhadap padukuhan yang miskin itu. Bahkan aku telah ikut serta menghimpit padukuhan itu Agar tetap menjadi miskin, Meskipun setiap kali muncul juga keinginanku Untuk berbuat sesuatu yang berarti. Sebagai seorang demang aku bermimpi agar padukuhan itu menjadi hijau subur. Bahkan kadang-kadang terbersih pula niatku untuk melakukan sesuatu. Tetapi setiap kali rencanaku terbentur oleh kerakusanku sendiri. Setiap kali Kicak Rajaya datang dengan membawa sesuatu bagiku. Kemudian memperbaiki rumahku. Membuat rumahku ini menjadi sebagus sekarang ini. Kicak Rajaya pula yang membawa seseorang untuk mewarnai ukiran pada gebiok, tiang dan uleng di pendapat peringgitan itu. Bahkan lama-lama aku menerima pemberian uangnya. Dengan demikian aku telah terbelenggu, Kiedemang itu berhenti sejenak. Wajahnya nampak murung. Dengan suaranya yang parau ia pun berkata selanjutnya, Namun semakin lama hal ini menjadi beban perasaan yang semakin berat. Bahkan kemudian telah menghimpitku. Aku tidak dapat mengatakannya kepada rakyatku, terutama dari padukuhan miskin itu. Wijang dan paksi saling berpandangan sejenak. Dengan nada dalam Wijang pun berkata, Kiedemang, masih ada waktu untuk membetulkan kesalahan itu. Kiedemang tidak segera menjawab. Pandangan matanya menerawang ke tempat yang jauh, menembus keremangan malam. Apakah aku masih akan dapat memperbaiki kesalahanku? Kenapa? Jika Kiedemang membantu kerja anak-anak muda itu, Maka Kiedemang sudah memperbaiki sebagian besar dari kesalahan yang pernah Kiedemang lakukan. Tetapi Kicak Rajaya telah mengancamku. Ia akan membuka rahasia itu. Sebaiknya Kiedemang mengakuinya. Bahkan sebaiknya Kiedemang mengatakan lebih dahulu kepada rakyat di daerah yang miskin dan malas itu, Bahwa Kiedemang memang telah mengumpulkan uang dari mereka. Kiedemang termangu-mangu sejenak. Sementara Wijang pun berkata selanjutnya, Kiedemang dapat berterus terang, Bahwa Kiedemang telah mendapat uang dan pemberian berbagai macam barang dari Kicak Rajaya Yang asalnya justru dari kemiskinan di padukuhan itu. Sekarang Kiedemang datang untuk mengembalikannya kepada padukuhan yang miskin itu Lewat pembuatan parit untuk mengalirkan air dari gumuk kecil itu. Kiedemang berkata Wijang kemudian, Biarlah besok lusa aku pergi. Bukankah itu tuntutan sementara Kicak Rajaya? Sementara itu, Biarlah Ki Bekel dan anak-anak mudanya menyelesaikan talang air itu. Jika mereka sudah melihat bukti Bahwa air dapat mengaliri sawah yang kering milik Mbah Rejet, maka materakyat padukuhan itu akan terbuka. Apalagi jika Kiedemang sendiri turun ke padukuhan itu. Untuk itu Kiedemang tidak perlu tergesa-gesa. Kiedemang perlu membuat perhitungan yang tepat. Kiedemang dapat berbicara dengan Ki Bekel. Aku yakin bahwa Ki Bekel itu dapat diajak terbicara. Satu-satunya kelemahan Ki Bekel adalah kemalasannya itu. Kiedemang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Ya, yang sekarang diinginkan oleh Ki Cak Rajaya adalah kepergian kalian berdua. Ki Cak Rajaya mengira, Jika kami berdua pergi, maka kerja di. Gumuk kecil itu akan berhenti dengan sendirinya. Tetapi setelah Ki Bekel ikut campur, maka keadaannya akan berbeda. Ki Demang mengangguk-angguk. Anak-anak muda pengembara itu telah memberikan jalan baginya. Meskipun tidak tepat benar, namun pendapat anak-anak itu dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambilnya. Yang penting bagi Ki Demang, ia ingin terlepas dari belitan suap yang pernah diberikan oleh Ki Cak Rajaya. Dengan nada berat Ki Demang pun kemudian berkata, Aku mengucapkan terima kasih, anak muda. Mudah-mudahan aku menemukan jalan terbaik bersama Ki Bekel. Tetapi aku sudah bertekad untuk membebaskan diri dari jeratan Ki Cak Rajaya apapun akibatnya. Mungkin aku akan dipermalukan di depan orang banyak. Bahkan mungkin akan berakibat buruk bagi jabatanku. Tetapi aku sudah memutuskan. Seandainya demikian, Ki Demang, bantuan Ki Demang bagi saluran air itu akan mengembalikan nama baik Ki Demang. Meskipun seandainya, jabatan Ki Demang sudah terlanjur terlepas, namun nama Ki Demang tidak lagi tercemar. Aku mengerti, anak muda. Tetapi tolong, jangan buka rahasia ini. Biarlah pada saatnya aku sendiri yang mengatakannya kepada rakyatku. Mudah-mudahan sepeninggal kalian berdua, aku masih mempunyai waktu, karena tuntutan sementara Ki Cak Rajaya sudah terpenuhi. Tentu, Ki Demang. Kami tidak akan mengatakannya kepada siapapun. Juga tidak kepada Ki Bekel. Biarlah pada saat yang tepat, Ki Demang sendiri yang menyampaikannya. Terima kasih, anak muda. Kedatanganmu memberikan terang di kademangan ini, khususnya di padukuhan miskin itu. Ki Demang itu berhenti sejenak, namun kemudian ia bertanya pula, jika kalian tidak berkeberatan, apakah aku boleh tahu, siapakah kalian berdua? Itu tidak penting, Ki Demang. Barangkali ada sedikit dari niat kami melakukan pengembaraan ini yang Ki Demang boleh mengetahuinya. Kami melacak segerombolan orang yang lari daripada pokkannya. Kami mempunyai kepentingan dengan mereka. Aku dengar, bahwa seorang perampok di sebuah padukuhan mirip dengan ciri-ciri orang yang sedang kami lacak. Oh, kalian prajurit ajang? Wijang menggeleng. Katanya, bukan, Ki Demang. Kami mempunyai kepentingan khusus. Tetapi yang kami lakukan ini sepengetahuan para pejabat di pajang. Jika perlu, kami memang dapat memanggil sepasukan prajurit untuk membantu tugas kami. Ki Demang mengangguk-angguk. Nampaknya ada sesuatu yang tergerak di hatinya. Tetapi Ki Demang itu nampak ragu-ragu untuk mengatakannya. Wijang yang panggerai tanya cukup tajam itu pun berkata, Ki Demang, jika ada sesuatu yang ingin Ki Demang katakan, katakanlah. Tidak apa-apa. Ternyata Wibawa Wijang telah mencengkam jantung Ki Demang. Tiba-tiba saja Ki Demang merasa bahwa ia harus menghormati kedua orang pengembara itu. Bahkan Ki Demang itu merasa seolah-olah ia berhadapan dengan pemimpinnya. Anak muda, berkata Ki Demang kemudian, Jika aku mengalami kesulitan, apakah kalian dapat membantu? Maksudku, jika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Ki Chakra Jaya. Ia mempunyai beberapa orang upahan yang akan dapat menakut-nakuti orang sekademangan. Tentu, Ki Demang. Tetapi jika aku tidak berada di kademangan ini, tentu aku tidak mengetahui kapan Ki Demang itu mengalami kesulitan. Namun aku akan berusaha pada kesempatan lain datang lagi ke kademangan ini. Ki Demang itu pun mengangguk-angguk. Sementara itu Wijang pun berkata selanjutnya, untuk mengatasi orang-orang upahan Ki Chakra Jaya, Ki Demang dapat berbicara dengan para bebahu. Jika tiba saatnya Ki Demang berterus terang, hadapi mereka dengan Ki Bekel di padukuhan yang terpencil itu. Ya, anak muda. Aku akan melakukannya di saat yang tepat, berkata Ki Demang sambil menundukan wajahnya. Agaknya penyesalan yang dalam telah menekan perasaannya. Beberapa saat mereka saling berdiam diri. Wijanglah yang kemudian berkata, Ki Demang, kami datang memenuhi kesanggupan kami untuk datang hari ini. Kami juga ingin memberitahukan bahwa kami akan meninggalkan kademangan ini besok lusa. Agaknya kami tidak sempat datang lagi untuk minta diri kepada Ki Demang. Karena itu, maka kedatangan kami sekarang sekaligus untuk minta diri. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, aku berjanji untuk sekedar memberikan kenang-kenangan kepada kalian. Berdua. Sebenarnya lah jika hal itu aku katakan kemarin, karena aku ingin kalian segera pergi dari kademangan ini. Ki Chakra Jaya mendesaknya dan mengancam akan membuka rahasiaku jika aku tidak melakukannya. Keinginan Ki Chakra Jaya itu akan terpenuhi. Aku hanya menunda sehari saja. Ia tidak akan berkeberatan. Kenang-kenangan ini juga disediakan oleh Ki Chakra Jaya. Tetapi sebenarnya aku merasa segan untuk mengatakannya setelah aku mengenal kalian lebih banyak. Apakah hujud kenang-kenangan itu, Ki Demang, uang, dan tidak seberapa? Ki Chakra Jaya selalu menilai segala sesuatunya dengan uang. Ia telah meninggalkan beberapa keping uang yang menurutnya sangat kalian perlukan di perjalanan, Wijang tersenyum. Katanya, aku mengucapkan terima kasih, Ki Demang. Tetapi biarlah aku titipkan uang itu kepada Ki Demang. Barangkali uang itu akan dapat membantu kerja anak-anak muda di padukuhan yang miskin itu. Mungkin untuk membeli beras atau sayuran dan lauknya. Mungkin hanya cukup untuk satu hari. Tetapi yang satu hari itu akan sangat berarti untuk menebalkan tekat kerja mereka. Meskipun selama ini Ki Bekel menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan makan bagi mereka yang bekerja. Tetapi jika yang bekerja menjadi semakin banyak serta untuk waktu yang panjang, maka Ki Bekel akan mengalami kesulitan. Apalagi nampaknya Ki Bekel sendiri bukan seorang yang berkecukupan. Baik, anak muda. Sekali lagi aku berterima kasih. Aku yakin bahwa di dalam pengembaraan kalian, kalian tidak akan kekurangan bekal. Bukan saja uang yang disediakan oleh Ki Cekra Jaya itu saja. Aku pun akan dapat membantu Ki Bekel. Mungkin aku mempunyai beras lebih banyak dari Ki Bekel. Aku pun mempunyai uang lebih banyak. Di antaranya adalah uang pemberian Ki Cekra Jaya itu. Dengan demikian kami menjadi semakin berpengharapan bahwa air itu pada saatnya akan mengalir. Padukuhan itu akan menjadi lebih hijau dan sebagian besar dari sawah yang ada di padukuhan itu akan dapat ditanami di sepanjang musim. Sedikitnya panen dua kali setahun dan Sabtu selingan palawija. Sementara itu, mereka yang sawahnya tidak sempat dialiri karena keadaan alam yang belum teratasi, setidak-tidaknya akan dapat bekerja dan membantu tetangganya yang karena nasibnya yang lebih baik, sawahnya menjadi basah. Di musim panen mereka dapat ikut menuai padi dengan bawon yang pantas untuk menyambung hidup mereka dari musim paceklik ke musim yang lebih baik. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan bukan sekedar harapan, anak muda. Baiklah, berkata Wijang kemudian, aku dan adikku minta diri. Besok lusa kami akan meninggalkan padukuhan kering itu. Namun aku minta izin untuk bertemu dengan Ki Bekel dari padukuhan yang telah mengalami perampokan itu. Apakah Ki Bekel itu harus aku panggil sekarang bukankah ia tinggal di padukuhan lain? Tidak apa-apa. Jika perlu, aku akan memanggilnya. Biarlah pembantuku pergi ke rumah Ki Bekel. Terima kasih, Ki Demang. Biarlah besok lusa, dalam perjalananku meninggalkan kademangan ini, aku akan singgah. Jika Ki Demang memanggil Ki Bekel untuk kepentingan kami para pengembara, mungkin Ki Bekel akan merasa tersinggung. Meskipun yang memanggil Ki Demang. Bahkan mungkin dapat menimbulkan pertanyaan yang tidak Ki Demang inginkan sehubungan dengan rencana Ki Demang untuk membuka diri pada waktu yang Ki Demang anggap tepat. Ki Demang mengangguk pula. Katanya, baiklah, anak muda. Silahkan besok menemui Ki Bekel. Tetapi karena Ki Bekel agaknya tidak tahu siapakah sebenarnya kalian, ia akan menganggap bahwa kalian adalah pengembara sebagaimana kebanyakan pengembara. Mungkin sikapnya akan mengecewakan kalian. Bukankah kami juga pengembara sebagaimana pengembara yang lain? Mungkin pertanyaan kami tentang sekelompok orang yang merampok di padukuhan Ki Bekel itu akan dapat membuka pengenalan Ki Bekel terhadap kami, sehingga kami adalah dua orang pengembara yang mempunyai kepentingan yang khusus. Ya, anak muda. Mudah-mudahan usaha kalian dapat berhasil. Meskipun aku tidak tahu pasti, persoalan apa yang sebenarnya telah terjadi, tetapi aku justru yakin, bahwa kalian adalah bagian dari pimpinan pemerintahan di Pajang. Wijang tersenyum. Sementara Ki Demang pun berkata selanjutnya, jika kalian adalah dua orang kakak beradik yang mengembara sebagaimana para pengembara yang lain, kalian tidak akan tertarik kepada kemiskinan di padukuhan kering itu. Kalian tidak akan menurunkan gagasan yang sangat berani bagi padukuhan itu. Wijang tersenyum. Katanya, sudahlah. Kita akan saling berdoa, semoga yang kita lakukan itu akan mendapat bimbingan dari Yang Maha Agung. Ya, anak muda. Kita akan saling berdoa. Demikianlah, beberapa saat kemudian, Wijang dan Paksi pun minta diri untuk kembali ke rumah Ki Bekel sekaligus minta diri bahwa esok lusa mereka akan melanjutkan pengembaraan mereka. Ketika mereka sampai di rumah Ki Bekel di padukuhan yang miskin itu, Ki Bekel sudah berada di biliknya. Ki Bekel memang ingin segera tidur agar besok dapat bangun pagi-pagi. Wijang dan Paksi tidak berusaha menemuinya. Ketika mereka melihat di ruang dalam lampu sudah menjadi redup, maka mereka pun langsung pergi ke bilik mereka digandok. Apakah Ki Bekel tidur tanpa mandi lebih dahulu desis Paksi? Ah, tentu tidak. Bukankah kita agak lama berbincang di rumah Ki Demang, sahut Wijang? Ketika keduanya membuka pintu bilik mereka digandok, mereka tertegun. Mereka melihat di dalam bilik mereka telah tersedia makan malam mereka. Agaknya Ki Bekel sudah terlalu lama menunggui, sehingga akhirnya Ki Bekel itu makan lebih dahulu sebelum pergi ke bilik tidurnya. Kita memang belum makan malam, desis Wijang. Paksi mengangguk-angguk. Ia pun kemudian duduk di amben panjang sambil meraih mangkuk untuk menyendok nasi sebagaimana Wijang. Kita cuci mangkuknya di sumur saja sambil mencuci kaki dan tangan, berkata Paksi. Yang lain? Mangkuk yang masih berisi sayur serta ceting nasinya yang masih tersisa? Biarlah di situ saja. Keduanya pun kemudian pergi ke sumur untuk mencuci mangkuk, sekaligus mencuci kaki dan tangan mereka. Seperti biasanya keduanya bangun pagi-pagi sekali. Tetapi hari itu, Ki Bekel pun bangun lebih pagi. Meskipun demikian. Ketika Ki Bekel pergi ke pakiwan, Paksi yang sedang menimbair itu ternyata sudah mandi lebih dahulu. Jadi hari ini aku masih kalah lagi, berkata Ki Bekel. Paksi tertawa. Katanya, Ki Bekel harus berpacu lebih cepat untuk dapat mengalahkan kami. Dengan demikian, maka aku sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memenangkannya. Aku tidak yakin bahwa besok pagi, aku dapat bangun lebih pagi. Kecuali jika kalian sengaja bangun lebih siang dan tidak segera berangkat. Paksi masih saja tertawa. Katanya, apakah kami harus memberi satu kesempatan pada hari kami yang terakhir Ki Bekel pun tertawa pula. Setelah selesai berbenah diri serta makan pagi, maka ketiganya pun telah berangkat ke gumbu kecil. Kepada Nyi Bekel, Ki Bekel pun berpesan, Jika ada orang mencari aku, biarlah Ki Kami Tua menyelesaikan masalahnya, kecuali masalah pribadi. Hanya jika persoalannya tidak terpecahkan, biarlah Ki Kami Tua menyusul aku ke gumbu kecil. Baik, Ki Bekel, jawab Nyi Bekel. Ternyata ketiganya sampai ke gumbu kecil lebih pagi sedikit dari sehari sebelumnya. Mereka datang hampir bersamaan dengan kedatangan Terima dan dua orang anak muda yang lain. Baru kemudian yang lain menyusul. Sebagaimana harapan Wichang dan Paksi, ternyata yang datang menjadi lebih banyak lagi. Dua orang anak muda yang sebelumnya tidak nampak, pagi itu datang bersama kawan-kawannya ke gumbu kecil itu. Selamat datang, berkata Ki Bekel. Di sini kita sedang membangunkan sebuah harapan. Berhasil atau tidak, itu persoalan nanti. Yang penting kita sudah berbuat sesuatu dengan pertimbangan dan perhitungan yang mapan. Bukan asal saja melakukan sesuatu yang mungkin sia-sia. Jika yang kita kerjakan ini juga sia-sia dan harapan kita terlepas, apa boleh buat. Itu berarti bahwa otak kita masih belum cukup tajam untuk merencanakan kerja yang dapat menjanjikan hari depan yang lebih baik. Meskipun demikian, kita sudah mendapatkan satu pengalaman yang akan dapat kita kembangkan di kemudian hari. Kedua orang anak muda yang baru datang itu mengangguk. Seorang di antaranya berkata, Aku mohon maaf, Ki Bekel. Bahwa aku telah terlambat mengambil bagian dalam kerja ini. Meskipun mungkin tenaga dan kemampuan kami tidak berarti apa-apa, tetapi kesediaan kami untuk ikut, merupakan kepedulian kami terhadap kampung halaman kita. Tidak ada yang terlambat. Yang datang kemudian pun tidak terlambat. Kerja masih panjang. Mungkin masih satu-dua musim lagi sebelum kita benar-benar menikmati hasilnya. Tetapi jika kerja tidak dimulai, maka yang dua musim itu pun tidak akan pernah datang sampai anak cucu kita sekalipun. Ya, Ki Bekel. Kami mengerti. Nah, sekarang setelah beristirahat sebentar, maka kita akan mulai dengan kerja kita hari ini. Anak-anak muda itu pun segera bangkit. Seperti hari-hari sebelumnya, mereka pun segera mulai dengan kerja mereka. Yang akan mereka lakukan pada hari itu adalah menyelesaikan satu jalur talang air lebih dahulu. Seperti di hari sebelumnya, maka rasa-rasanya kerja itu menjadi semakin menarik. Tidak lagi terasa ada ketegangan dan keterpaksaan. Bahkan ada di antara anak-anak muda itu yang bekerja sambil berdendang. Suaranya memanjat naik gumuk-gumuk kecil di kaki gunung itu. Ketika panas matahari terasa mengusik kulit mereka, maka mereka pun mulai bermain-main dengan air yang menyusup keluar dari celah-celah batu padas yang lumutan dan licin. Betapa segarnya. Ketika matahari naik sepenggalah, maka Wijang dan Pak Sip pun segera mengajak kawan-kawannya untuk memasang talang bambu yang sudah mereka persiapkan untuk satu jalur lebih dahulu. Demikianlah, maka anak-anak muda itu pun telah mengusung bambu-bambu yang sekat ruasnya sudah dihilangkan, diletakkan membujur panjang dari gumuk itu sampai ke bulak padukuhan mereka. Di ujung bulak, pada jarak yang terdekat, terdapat sekotak sawah mbah rejet yang kering. Tanahnya nampak pecah-pecah karena kepanasan oleh terik matahari di musim panas. Ternyata kerja itu benar-benar kerja yang berat. Keringat. Anak-anak muda itu telah membasahi pakaian mereka. Beberapa orang di antara mereka bahkan telah membuka baju mereka. Untuk melindungi panas matahari, mereka mengenakan caping bambu yang lebar. Demikian bambu itu sudah ditempatkan di sepanjang jarak yang diperlukan, maka mereka pun bersama-sama telah menyambung bambu-bambu itu. Sementara yang lain telah memasang tiang-tiang bambu pendek untuk mengatur ketinggian talang itu. Kerja yang berat itu justru menjadi sangat menarik. Tidak seorang pun di antara mereka yang mengeluh. Kerja itu dihentikan pada saat matahari tepat mencapai puncaknya. Dengan lantang wijang pun berkata, Beristirahatlah. Matahari berada tepat di puncak langit. Nanti, kita akan melanjutkannya lagi. Sementara itu, dua orang perempuan telah datang sambil membawa gendi berisi medang serai yang sudah dingin, bakul berisi nasi serta sayur dan sekedar lauknya, botok melandingan yang bahannya dapat dicari di kebon sendiri, dan kelapa dan buah melandingan. Seperti sebelumnya, maka kibekel pun ikut makan pula bersama anak-anak muda itu. Sebagaimana anak-anak muda itu. Pula, maka kibekel pun makan dengan lahapnya. Oleh kerja yang berat, terik matahari yang menyengat serta memang sudah waktunya, maka perut mereka memang terasa lapar. Apalagi mereka yang tidak sempat makan pagi di rumah. Mungkin karena waktu yang terlalu pagi sehingga orang tuanya belum sempat menanak nasi, apalagi membuat sayur, tetapi ada pula yang memang tidak tersedia bahan untuk menyiapkan makan pagi. Setelah makan siang, maka mereka pun mendapat kesempatan untuk beristirahat sejenak. Ada di antara mereka yang duduk-duduk di atas batu di pinggir kolam yang mereka buat untuk menampung air. Ada yang duduk bersandar pepohonan sambil terkantuk-kantuk oleh silirnya angin. Bahkan ada di antara mereka yang benar-benar tertidur nyanyak di bawah sebatang pohon yang rindang. Demikian saja mereka berbaring di atas rumputan. Ki Bekel, Wijang dan Paksi duduk di atas setumpuk bambu yang masih sedang digarap untuk dihilangkan sekat ruasnya. Sedangkan Ki Bekel sempat juga berbaring di bawah bayangan dedaunan yang lebat. Bajunya dibukanya di bagian dadanya sambil dikipasi dengan caping bambunya. Seperti hari sebelumnya, mereka beristirahat beberapa lama. Wijang dan Paksi dengan sengaja tidak mendekati Ki Bekel agar mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara tentang sikap Ki Demang yang masih harus menyembunyikan cacatnya sampai waktu yang dianggapnya tepat. Ketika matahari sudah sedikit melewati puncak, maka Wijang dan Paksi pun telah bangkit berdiri. Di dekatinya Ki Bekel yang masih berbaring sambil mengipasi dadanya dengan caping bambunya. Kita mulai lagi, Ki Bekel. Ki Bekel tidak ingin bermalas-malasan lagi. Ia pun segera bangkit sambil berkata, Baik, baik, kita akan mulai lagi. Demikianlah, maka drap kerja yang semakin menarik bagi. Anak-anak muda itu telah dimulai lagi. Wijang dan Paksi bersama beberapa orang telah menyambung bambu yang satu dengan bambu berikutnya. Kerja itu memang membutuhkan ketelatenan. Sementara itu, matahari bergerak terus di putaran langit yang cerah. Tidak selembarawan pun yang nampak bergerak di udara. Di sebelah utara nampak segumpal kecil awan berlabuh di cakrawala. Keringat telah membasahi seluruh tubuh anak-anak muda yang bekerja di bawah teriknya matahari. Yang tidak berbaju, kulitnya menjadi semakin kelam, berkilat-kilat seakan-akan berminyak. Wijang, Paksi dan beberapa anak muda masih sibuk. Menyambung bambu yang satu dengan yang lainnya dengan hati-hati agar air tidak terlalu banyak terbuang. Adalah wajar jika talang air itu di beberapa tempat meremes dan bahkan menitik. Tetapi jangan terlalu banyak, sehingga air yang mengalir di talang itu tetap sampai di sasaran. Sementara itu, Wijang dan Paksi masih harus mengatur ketinggian talang bambu itu agar air dapat mengalir dengan lancar, tetapi tidak tumpah ruah lewat lubang-lubang pada setiap ruasnya. Lubang-lubang yang dibuat untuk menghilangkan sekat-sekat pada ruas bambu itu. Ternyata kerja itu tidak dapat dipaksakan untuk segera selesai. Meskipun anak-anak muda yang ada di gumuk kecil itu semuanya ikut menanganinya. Ketinggian talang itu harus benar-benar diperhitungkan, sehingga tiang-tiang bambu yang pendek. Itu pun harus diukur satu demi satu. Sekali-sekali Wijang minta mulut talang dibuka agar dapat dipastikan air tidak tumpah atau bahkan mengalir ke arah yang berlawanan. Namun mulut talang itu pun kemudian ditutup kembali. Meskipun kemudian matahari menjadi semakin rendah, namun tidak seorang pun di antara anak-anak muda itu yang berniat menghentikan pekerjaan sebelum selesai. Bahkan, bayangan senja pun mulai membayang. Cahaya matahari menjadi semakin redup. Sementara itu, Wijang dan Paksi pun telah memasang bambu terakhir pada ujung talang yang sampai di kotak sawah Mbah Rejet yang kering itu. Sambil meletakkan ujung bambu itu pada patok terakhir, maka Wijang pun berkata, Terima, buka mulut talang itu. Terima pun segera berlari. Seorang kawannya mengikutinya untuk membantu meletakkan mulut talang di tempat yang sudah disiapkan. Dengan nafas terengah-engah, Terima bersama seorang kawannya pun segera memasang mulut talang itu. Demikian air mulai masuk ke dalam talang, maka Terima dan kawannya pun berlari kembali ke sawah Mbah Rejet. Nafas mereka hampir terputus. Mereka harus berlari lebih cepat dari ujung aliran air di sepanjang talang itu. Sebelum mereka sampai di kotak sawah Mbah Rejet, Terima sudah berteriak, air sudah mengalir. Wijang, Paksi, Ki Bekel dan anak-anak muda itu menjadi tegang. Mereka menunggu dengan penuh harapan agar air lewat talang itu dapat mengalir ke kotak sawah Mbah Rejet. Demikian Terima dan kawannya sampai, maka air pun telah tertumpah dari ujung talang bambu itu. Air yang jernih dari semacam kolam penampungan air yang dibuat oleh anak-anak muda itu pula. Orang-orang yang menyaksikan titik air yang pertama tertumpah itu pun bersorak dengan gembiranya. Beberapa orang. Anak muda saling berpelukan. Ki Bekel pun segera menepuk Bahwijang dan Paksi sambil berkata, kami berhutang budi kepada kalian berdua. Kita sudah melakukan bersama-sama, Ki Bekel, tetapi kalianlah yang menurunkan gagasan tentang penyaluran air itu. Kalian berdualah yang telah memaksa kami untuk meninggalkan kemalasan kami. Tanpa harapan yang kalian tiupkan, kami tidak akan mampu bangkit. Bahkan, mungkin sampai anak cucu, apalagi ketamakan Ki Cakra Jaya dan anaknya Wandawa itu selalu membayangi kami. Ki Demang pun sama sekali tidak membantu kami dengan care apapun juga selain sesekali memberikan peringatan tentang musim kering yang terasa terlalu panjang di padukuhan kami. Tetapi sekarang Ki Bekel dan anak-anak muda padukuhan ini sudah bangun. Ya, berkata Ki Bekel sambil mengangguk-angguk. Beberapa saat lamanya mereka mengamati air yang mengalir dari talang bambu itu. Meskipun hanya satu lajur, namun arusnya cukup deras, sehingga anak-anak muda itu bersama-sama telah mandi di pancuran talang air yang hanya selajur itu. Namun Wijang dan Paksi telah memperingatkan bahwa bambu itu masih baru. Mungkin di dalam aliran air itu masih terbawa gelugut yang dapat membuat kulit mereka menjadi gatal. Tetapi oleh kegembiraan yang meluap, anak-anak muda itu tidak menghiraukannya. Karena itu, maka Paksi pun berkata kepada mereka, Nanti, di rumah kalian harus mandi sekali lagi dengan air sumur agar kalian tidak menjadi gatal-gatal sehingga semalam kalian tidak dapat tidur. Jika kalian tidak dapat tidur, maka besok kalian akan terlambat datang. Baik, jawab salah seorang di antara mereka, nanti kami akan mandi lagi di rumah. Wijang dan Paksi memandang kegembiraan itu sambil tersenyum. Wijang pun kemudian berbisik kepada Ki Bekel, tiang penyangga talang itu tidak perlu setinggi orang, Ki Bekel. Tetapi dapat lebih rendah lagi. Jika kali ini kita pasang agak tinggi, agar langsung dapat dilihat aliran air yang tumpah lewat talang. Bambu itu. Kami pun sudah mengira, bahwa anak-anak itu akan dengan gembira mandi dari aliran air yang melewati talang itu, Ki Bekel pun tersenyum. Katanya, biarlah mereka menumpahkan kegembiraan itu. Beberapa saat lamanya Ki Bekel, Wijang dan Paksi menunggu. Baru setelah anak-anak itu puas saling berdesakan mandi dari air pancuran yang tertuang lewat talang bambu itu, mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Hari itu mereka terlambat pulang. Langit sudah menjadi muram. Senjat telah turun. Ki Bekel, Wijang dan Paksi berjalan menyusuri pematang menuju ke padukuhan. Sementara itu, anak-anak muda yang masih basah, bukan saja tubuhnya, tetapi sebagian juga pakaiannya, sudah berlari-lari mendahului pulang. Mereka ingin segera memberitahukan kepada Mbah Recep, bahwa air sudah mengalir sampai ke kotak sawahnya di ujung bulat, yang selama musim kemarau menjadi kering dan bahkan seakan-akan telah pecah-pecah sampai ke lapisan di bawahnya. Mbah Recep yang baru duduk-duduk di seram di depan. Rumahnya terkejut melihat anak-anak muda yang datang berlari-lari memasuki halaman rumahnya yang tidak terlalu luas. Ada apa bertanya Mbah Recep? Terimalah yang menjawab, air sudah mengalir, Mbah. Air dari gumuk kecil itu. Himbah Recep dengan serta merta bangkit berdiri. Air sudah mengalir, meskipun baru satu talang air yang siap. Besok kami akan membuat beberapa talang air. Kami akan membuktikan bahwa air dari gumuk itu dapat mengahiri sawah kita yang hanya basah di musim hujan. Jika hujan terlambat, maka paceklik akan berkepanjangan. Bahkan kadang-kadang kita hanya sempat makan dedaunan yang menjadi semakin menyusut. Mbah Recep itu pun dengan serta merta berkata, Marilah, aku akan melihatnya. Ternyata Terima dan kawan-kawannya tidak berkeberatan untuk mengantar Mbah Recep pergi ke ujung bulat. Ketika Mbah Recep dan anak-anak muda itu keluar dari regol halaman rumahnya yang sederhana, mereka berpapasan dengan kibekel, wijang dan paksi. Kalian akan pergi kemana bertanya kibekel. Mbah Recep ingin melihat air yang sudah mengalir itu. Kibekel tersenyum. Katanya, baiklah. Antar Mbah Recep. Hati-hati, gelap sudah turun. Apakah anak-anak ini tidak membual, kibekel? Tidak, wah. Mereka berkata sebenarnya. Air memang sudah mengalir. Mbah Recep itu pun kemudian diantar oleh anak-anak muda pergi ke sawahnya. Orang tua itu berjalan dengan cepat di paling depan. Sementara itu anak-anak muda pun mengikutinya di belakang. Kibekel, wijang dan paksi tersenyum melihat Mbah Recep. Yang tua itu masih mampu berjalan begitu cepat, sehingga ada di antara anak-anak muda yang harus berlari-lari kecil. Apakah kibekel tidak pergi ke sawah bertanya salah seorang di antara anak-anak muda itu? Kibekel menggeleng. Katanya, kalian sajalah yang pergi. Aku akan beristirahat. Meskipun malam sudah turun, tetapi Mbah Recep yang sudah terbiasa menyusuri pematang sawah masih saja berjalan dengan cepat. Apalagi kotak-kotak sawah itu tidak ditumbuhi tanaman apapun. Tanahnya yang kering tidak memungkinkan tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menjanjikan pandenan yang memadai. Sehingga karena itu, maka bulak itu pun nampaknya seperti sebuah padang yang kerontang. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai di kotak sawah Mbah Recep yang menjadi berdebar-debar. Ia mendengar gemerci air seperti air yang mengalir dari sebuah pancuran. Air. Itu suara air, desis Mbah Recep. Ya, Mbah. Itu suara air. Mbah Recep yang tua itu pun kemudian berlari-lari kecil. Ia tidak lagi menyusuri pematang. Tetapi Mbah Recep itu berlari melintasi kotak-kotak sawah yang kering. Ketika ia sampai di sawahnya, tiba-tiba saja terasa kakinya menginjak tanah yang basah. Di hadapannya, talang air mengalir seperti sebuah pancuran menumpahkan air tanpa henti. Ini baru satu lajur, Mbah. Besok kami akan membuat lima lajur atau lebih. Meskipun air itu belum mencukupi untuk mengairi beberapa kota sawah, tetapi kami sudah membuktikan bahwa jika kita mau, kita akan dapat mendapatkan air itu di segala musim. Tidak hanya di musim basah menunggu hujan turun. Mbah Recep itu menjadi begitu gembira sehingga seperti anak-anak muda yang melihat air mulai mengalir di talang bambu itu. Maka dengan pakaian yang dipakainya Mbah Recep itu berjongkok di bawah air yang mengalir seperti pancuran itu. Alangkah segarnya, desis Mbah Recep. Seteguk air masuk ke dalam mulutnya dan bahkan tertelan pula. Anak-anak muda itu membiarkan Mbah Recep berjongkok beberapa saat di bawah pancuran. Sementara itu, ada juga di antara anak-anak muda itu yang pakaiannya masih juga basah. Kalian luar biasa, berkat tambah Recep setelah berdiri. Air. Ini akan membasahi kotak sawahku ini. Tetapi jika kita berhasil membuat parit, maka seluruh bulak ini akan basah. Itulah yang kami inginkan, Mbah. Nah, biarlah orang banyak mengetahui apa yang terjadi ini. Aku akan menemui tetangga-tetangga kita dan bercerita tentang air ini. Jangan sekarang, Mbah. Kita buat mereka terkejut. Biarlah air menggenang lebih dahulu. Sementara itu, kami akan membuat jalur-jalur berikutnya. Empat atau lima jalur lagi. Biarlah mereka melihat air agak banyak, sehingga mereka mempunyai gambaran yang lebih baik tentang perlunya sebuah parit. Sebenarnya kita sudah mempunyai parit, berkata anak muda yang lain. Kita tinggal mengalirkan air dari gumuk kecil itu. Parit itu harus diperbaiki lebih dahulu. Ya, di sana-sini tanggulnya sudah koyak. Bahkan beberapa puluh langkah di sebelah simpang tiga itu sudah tertimbun tanah. Jika parit itu sudah diperbaiki, maka kita tinggal membuat parit dari gumuk kecil itu dan kita tumpahkan ke dalam parit kita. Air itu sudah akan mengalir ke seluruh bulak ini, berkata terima. Kita akan mengerjakannya. Kita, seluruh padukuhan. Laki-laki dan perempuan, berkata Mbah Recep. Namun akhirnya Mbah Recep itu pun menjadi kedinginan. Tubuhnya bergetar dan giginya pun gemeretak. Bukan karena marah, tetapi karena pakaiannya yang masah. Tetapi Mbah Recep itu masih tertawa. Katanya, nah, marilah kita pulang. Aku sudah kedinginan. Anak-anak muda itu pun kemudian mengikuti Mbah Recep. Yang pulang ke rumahnya. Ketika Mbah Recep itu memasuki regol halaman, terima pun berkata, jangan disebar luaskan dahulu, Mbah. Kita akan mengejutkan tetangga-tetangga kita. Kau kira kawan-kawanmu dapat menyembunyikan rahasia ini? Kita berusaha. Jika tidak dapat, apa boleh buat? Tetapi setidak-tidaknya kita sudah mulai mengerjakan jalur-jalur yang lain. Nanti malam kawan-kawanmu sudah menceritakan kepada ayah dan ibunya. Kepada kakek dan neneknya. Ayah, ibu, kakek dan nenek itu esok pagi-pagi sudah menceritrakannya kepada tetangga-tetangganya. Mungkin di simpang-simpang jalan. Mungkin di pasar. Mungkin di mana saja mereka saling bertemu dengan tetangga-tetangganya itu. Terima tersenyum. Katanya, mudah-mudahan kita dapat menahan diri. Baiklah. Aku akan mencobanya juga, berkata Mbah Recep. Sejenak kemudian, maka anak-anak itu pun segera minta diri. Sementara Mbah Recep itu pun langsung pergi ke pakiwan sambil membawa ganti pakaian. Kau kenapa? Ki bertanya istrinya yang juga sudah tua. Tidak apa-apa, jawab Mbah Recep. Pakaianmu basah kuyuk. Aku tergelincir di sungai. Untung kepalaku tidak mementur batu. Nyai Recep itu pun menyahut. Lain kali hati-hatilah, Ki. Orang yang sudah setua Ki Recep sebaiknya jangan pergi ke sungai setelah gelap. Perutku sakit, Nyai. Aku tidak dapat menunggu sampai esok, Nyai Recep tidak menyahut lagi. Sementara itu Ki Recep telah hilang di pintu belakang. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda padukuhannya. Berbesar hati oleh keberhasilan mereka, Ki Chakrajaya telah pergi menemui Ki Demang. Ternyata kedua orang pengembara itu belum juga pergi, Ki Demang. Orangku masih melihat keduanya bekerja bersama-sama anak-anak muda di dekat kegumuk kecil itu. Aku sudah menemui mereka, Ki Chakrajaya. Aku sudah minta agar mereka pergi. Mereka hanya boleh tinggal di sini sampai hari ini. Hari ini mereka harus sudah pergi. Bukan hari ini mereka sudah harus pergi. Menurut pendengaranku, Ki Chakrajaya menetapkan bahwa mereka berdua tidak boleh lebih dari hari ini berada di kademangan ini. Tidak. Maksudku, selambat-lambatnya hari ini mereka harus sudah meninggalkan kademangan ini. Bukankah hanya berselisih satu hari? Besok mereka akan pergi. Akulah yang menentukan hari kepergian mereka. Aku juga sudah memberikan apa yang Ki Chakrajaya maksudkan dengan kenang-kenangan yang berupa uang. Mereka mengucapkan terima kasih atas pemberian Ki Chakrajaya itu. Mereka pun akan menepati perintahku untuk pergi esok pagi. Ki Chakrajaya mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia pun berkata, Baiklah, Ki Demang. Aku akan menunggu. Jika esok mereka belum pergi, Maka aku tidak akan dapat bersabar lagi. Aku akan membuka rahasia Ki Demang. Ki Demang akan dapat kehilangan kedudukan. Tetapi aku tidak merugikan padukuhan-padukuhan lain, Ki Chakrajaya. Aku hanya merugikan satu padukuhan. Tidak, Ki Demang. Ki Demang juga menyalurkan hasil bumi. Dari beberapa padukuhan hanya kepada aku. Ki Demang juga telah menempatkan aku dalam jajaran tertinggi orang-orang yang berpengaruh di kademangan ini. Semuanya itu Ki Demang lakukan, karena aku telah menyuap Ki Demang. Ki Demang tidak menjawab. Tetapi ia sudah berjanji di dalam dirinya, Bahwa pada saat yang tepat, Ia akan membuka cacat yang melekat pada dirinya itu, Terutama di hadapan para penghuni padukuhan yang miskin itu. Perasaan bersalah bahwa ia tidak berbuat sesuatu, Bahkan justru menghambat pembaharuan di padukuhan itu, Akhirnya telah menjadi beban baginya. Hampir setiap hari terjadi gejolak di dalam dirinya. Kadang-kadang keinginannya untuk berbuat sesuatu itu begitu kuat. Namun kemudian pupus karena ia tidak akan dapat melakukannya. Pemberian Ki Demang itu telah membelenggunya, Sehingga pada suatu saat terasa, Bahwa ia tidak akan kuat lagi. Mengusung beban yang diletakkannya sendiri di pundaknya. Ki Demang, berkata Ki Cakrajaya kemudian, Aku minta diri. Aku akan melihat, Apakah esok siang orang-orangku masih dapat melihat kedua orang itu? Jangan besok siang, Ki Cakrajaya. Besok sore. Ki Cakrajaya mengerutkan dahinya. Katanya, Ya. Besok sore, Sepeninggal Ki Cakrajaya, Ki Demang duduk sendiri di peringgitan. Jantungnya masih saja terasa bergejolak. Ia tidak dapat membayangkan, Apa yang akan terjadi atas dirinya, Jika ia berterus terang kepada orang-orang yang tinggal di padukuhan yang miskin itu, Dan yang bahkan dijaga agar tetap miskin untuk seterusnya. Jika Ki Demang berhasil mempertahankan kemiskinan itu sampai keturunan berikutnya, Maka padukuhan itu tidak akan pernah dapat bangkit. Sehingga dengan demikian, Keturunan Ki Cakrajaya akan tetap dapat memanfaatkan kemiskinan itu untuk keinginannya. Dalam pada itu, Betapapun gembiranya anak-anak muda yang telah berhasil mengalirkan air Meskipun baru pada satu lejur talang bambu itu, Namun mereka berusaha untuk tidak menceritrakannya kepada orang lain. Terima minta agar mereka tetap diam sampai saatnya beberapa jalur talang bambu itu dapat menyalurkan air Sebagai mana yang satu lejur itu. Ketika malam menjadi semakin dalam, Maka anak-anak muda itu pun segera berbaring di pembaringan. Mereka ingin cepat tidur agar besok mereka dapat bangun pagi-pagi sekali. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi masih juga bermalam di rumah Ki Bekel. Malam itu keduanya sudah menyatakan minta diri. Esok pagi mereka akan meninggalkan padukuhan itu untuk melanjutkan pengembaraan mereka. Kalau saja aku seorang perempuan, maka kepergian kalian akan aku tangisi, berkata Ki Bekel. Contoh itu sudah siap, Ki Bekel. Anak-anak akan dapat menyelesaikan. Ketinggian tiang penyangga tidak lagi harus mengukur satu demi satu. Tinggi talang itu sudah menjadi jelas. Yang harus mereka buat adalah tinggal menyesuaikan dengan talang yang sudah ada. Ki Bekel mengangguk-angguk. Namun ia pun berkata, Meskipun demikian, dibutuhkan api yang menyalakan minyak seberapapun banyaknya. Bukankah, niat itu sudah menyala? Tinggal memeliharanya. Jangan sampai kehabisan minyak agar api itu tetap dapat berkobar dari hari ke hari. Ki Bekel itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, Apakah kalian akan pergi esok pagi-pagi sekali kami masih akan pergi ke gumuk kecil itu? Ki Bekel. Namun sekedar untuk minta diri. Kami akan langsung meninggalkan padukuhan bahkan kademangan ini. Syukurlah jika kalian berdua masih sempat minta diri kepada anak-anak muda yang justru semakin tertarik kepada kerja mereka di gumuk kecil itu. Bukankah kalian juga sudah minta diri kepada Ki Demang? Ya, Ki Bekel, apa katanya? Ki Demang mengucapkan selamat jalan. Kami diberinya tambahan uang sebagai bekal di perjalanan. Ki Bekel mengangguk-angguk sambil berdesis, jadi kalian diberi bekal uang oleh Ki Demang? Ya, Ki Bekel. Dengan pemberian itu Ki Demang memang menginginkan agar kami segera pergi. Apakah kalian memang membutuhkan uang untuk menambah bekal kalian? Tidak, Ki Bekel. Kami sudah mempunyai bekal cukup. Ki Bekel mengerutkan dahinya. Ada sesuatu bergejolak di jantungnya. Namun Wijang dan Paksi dapat merabah apa yang sedang dipikirkan oleh Ki Bekel itu. Karena itu, maka Wijang pun berkata, Ki Bekel, kami sudah mempunyai bekal. Ki Bekel tidak usah memikirkannya. Bahkan uang yang diberikan oleh Ki Demang itu pun tidak dapat kami terima. Ki Bekel menarik nafas panjang. Katanya, maaf, anak-anak muda. Ada terbersit niat kami untuk memberikan tambahan. Bekal itu. Tetapi kami terlalu miskin, sehingga jika kami mencoba memberikannya juga, tentu jumlahnya sangat sedikit. Wijang itu pun menyahut sambil tersenyum, Sudahlah, Ki Bekel. Sudah aku katakan, bahwa kami sudah membawa bekal yang cukup. Aku tidak sekedar membual. Jika Ki Bekel berniat memberikan tambahan bekal itu, tolong, pergunakan untuk kepentingan air yang sedang Ki Bekel perjuangkan bersama anak-anak muda padukuhan ini. Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih, anak muda. Kami berharap bahwa pada suatu saat kami dapat bertemu lagi tidak dalam keadaan seperti ini. Kalian tidak lagi mengenakan pakaian serta sebutan pengembara. Kami ingin bertemu kalian yang sebenarnya. Wijang tertawa. Paksi pun tertawa pula. Dengan nada dalam paksi pun berkata, inilah kami yang sebenarnya, Ki Bekel. Tetapi Ki Bekel menjawab dengan tegas, tidak. Kalian bukannya anak-anak muda sebagaimana aku kenal sekarang. Mungkin nama kalian pun berbeda. Bukan Wijang dan Paksi. Kenyataan kalian itulah yang pada suatu saat ingin aku ketahui, Wijang dan Paksi hanya dapat tertawa. Sejenak kemudian, ketika di luar sudah terdengar suara-suara malam di sela-sela desah angin yang lembut, maka Ki Bekel pun mempersilahkan Wijang dan Paksi untuk beristirahat. Aku sudah mengantuk, anak-anak muda. Aku tidak ingin besok pagi datang kemudian dari anak-anak muda itu, tetapi apakah kerja Ki Bekel tidak terbengkalai karena Ki Bekel selalu berada di gumuk kecil itu? Tidak, anak muda. Ada bebahu yang lain yang dapat mengerjakannya. Aku juga sudah berpesan, jika ada yang tidak terselesaikan, biarlah aku disusul di gumuk kecil itu. Wijang dan Paksi pun mengangguk-angguk. Demikianlah, sejenak kemudian maka Wijang dan Paksi pun telah berada di gandok. Sementara itu, Ki Bekel pun langsung pergi ke biliknya. Ia ingin cepat tidur agar esok pagi Ki Bekel tidak terlambat datang di gumuk kecil itu. Ketika ayam jantan berkokok untuk yang terakhir menjelang fajar, maka Ki Bekel pun sudah siap untuk berangkat. Namun ia masih juga belum dapat bangun lebih pagi dari Wijang dan Paksi. Nyi Bekel lah yang menjadi terlalu sibuk di dapur untuk segera mempersiapkan makan pagi bagi Ki Bekel dan kedua orang anak muda yang berada di rumahnya itu. Ki Bekel akan berangkat ke gumuk pagi-pagi sekali bertanya Nyi Bekel. Anak-anak juga akan datang lebih pagi. Biarlah aku datang mendahului mereka. Tetapi semakin lama semakin dini. Dalam sepekan mendatang, Ki Bekel akan berangkat tengah malam, bukan begitu, Nyi. Bukankah semakin pagi udaranya terasa semakin sejuk? Udara belum begitu panas dan Yebu pun belum terlalu banyak bertebaran. Nyi Bekel tidak menjawab. Ia masih saja sibuk. Mempersiapkan makan pagi bagi Ki Bekel yang nampaknya tidak begitu sabar menunggu. Setelah mereka selesai makan pagi dan siap untuk berangkat, Wijang pun berkata, Ki Bekel, aku juga ingin mohon diri kepada Nyi Bekel. Nanti dari gumuk itu kami akan langsung meninggalkan padukuhan ini. Karena kami tidak akan singgah lagi di rumah ini, maka kami akan mohon diri sekarang juga. Ki Bekel pun kemudian telan memanggil Nyi Bekel yang berada di belakang. Ada apa bertanya Nyi Bekel? Kedua anak muda itu akan minta diri. Apakah mereka jadi akan meninggalkan padukuhan ini pada hari ini? Ya. Mereka akan meninggalkan kita dan padukuhan ini. Tetapi mereka sudah meninggalkan gagasan yang sangat berarti bagi kita di padukuhan ini. Nyi Bekel pun kemudian telah pergi menemui Wijang dan Paksi. Dengan sikap keibuan Nyi Bekel itu pun berpesan, hati-hati di perjalanan, ger. Banyak batu-batu padas yang runcing. Serta duri-duri yang tajam. Ya, Nyi. Kami akan berhati-hati, jawab Wijang. Jangan lupa, mohon tuntunannya di sepanjang jalan. Meskipun kalian pengembara yang berpengalaman sekalipun, tanpa tuntunannya, kalian akan dapat tersesat. Bukan hanya arah perjalanan kalian saja yang dapat tersesat, tetapi juga sikap dan tingkah laku. Cermatlah menjatuhkan pilihan atas masalah-masalah yang kalian hadapi. Ya, Nyi. Nah, selamat jalan anak-anak. Doa Nyi Bekel hendaknya menyertai kami, aku akan berdoa bagi kalian. Demikianlah, maka Wijang dan Paksi pun meninggalkan. Rumah Ki Bekel bersama-sama dengan Ki Bekel sendiri pergi ke gumbu kecil. Udara pagi menjelang matahari terbit memang terasa segar. Burung-burung liar terdengar berkicau di pepohonan. Satu dua tetes embun masih menitik dari dadaunan yang basah. Ki Bekel, Wijang dan Paksi berjalan menyusuri jalan setapak, menuju ke gumuk kecil di kaki gunung merapi. Untuk mengatasi dinginnya udara pagi, mereka pun berjalan dengan cepat. Sekali-sekali mereka meloncati lekuk-lekuk batu padas. Aliran air yang sama sekali tidak terarah serta bebatuan yang tersebar. Ketika mereka sampai di gumuk kecil, ternyata anak-anak muda yang mengerjakan talang bambu itu masih belum datang. Tetapi mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Hanya selang beberapa saat anak-anak muda itu sudah mulai berdatangan. Bahkan ada dua orang anak muda yang baru sekali itu ikut datang ke gumuk kecil di kaki gunung merapi itu. Kami singgah sebentar di kotak sawah Mbah Recep, berkata terima. Air sudah mulai tergenang setelah semalam suntuk talang bambu itu mengalir, berkata anak muda yang lain. Syukurlah, Desiski Bekel. Apakah Mbah Recep sudah mengetahui bahwa air mulai menggenang di kotak sawahnya? Mbah Recep ada di sawahnya. Ketika kami datang ke kotak sawahnya yang dialiri air itu, Mbah Recep sudah berada di sana. Mbah Recep tentu gembira sekali melihat sawahnya menjadi basah, Desiski Bekel. Mbah Recep tadi minta maaf kepada kami, berkata terima kemudian. Kenapa bertanya Ki Bekel? Ketika kami minta izin untuk mengalirkan air ke sawahnya, Mbah Recep menanggapinya dengan acuh-ta'acuh. Bahkan Mbah Recep menganggap bahwa kami sedang bermimpi, meskipun Mbah Recep tidak berkeberatan. Ki Bekel tersenyum. Katanya, nanti, bukan hanya Mbah Recep yang menyesali sikapnya. Tetapi seisi padukuhan ini akan mengakui bahwa gagasan ini bukan sekedar mimpi. Tetapi bahwa kita benar-benar telah memperjuangkan sebuah harapan untuk digapai. Kita akan mulai dengan membuat lajur-lajur berikutnya, berkata terima kemudian. Ya, sahut Ki Bekel. Tetapi sebelumnya, Wijang dan Paksi akan minta diri kepada kalian. Anak-anak muda itu sudah mengetahui meskipun belum pasti, bahwa Wijang dan Paksi akan melanjutkan pengembaraannya. Meskipun demikian, ketika Ki Bekel mengatakannya, terasa jantung merekap pun tergetar. Terima yang melangkah mendekat berkata, kenapa kalian tidak menunda keberangkatan kalian? Bukankah kita sedang asik dengan talang air yang sudah menunjukkan awal dari keberhasilan itu? Wijanglah yang menjawab dengan nada berat, sebenarnya kami ingin menunggui perjuangan kalian merebut masa depan lebih lama lagi. Tetapi kami tidak dapat berada di satu tempat terlalu lama. Karena itu, kami minta diri. Ada panggilan lain yang harus kami jalani sesuai dengan niat kami sejak kami berangkat mengembara. Bagaimana jika kalian hanya sekedar menunda beberapa hari? Saja? Kami sudah terlalu lama berhenti di sini, jawab Wijang. Anak-anak muda yang lain pun berusaha untuk menahan agar Wijang dan Paksi tidak segera meninggalkan padukuhan itu. Tetapi Wijang dan Paksi sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan pengembaraannya. Kepergian Wijang dan Paksi memang menimbulkan kekecewaan di hati anak-anak muda itu. Apalagi mereka yang baru sehari mulai atau bahkan baru akan mulai. Namun sebelum meninggalkan mereka, Wijang pun berkata, Aku yakin bahkan kalian akan dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Bukan hanya sampai pada lima atau enam jalur talang air. Tetapi kalian akan bekerja tanpa jemuh sampai mengalirkan sebuah parit yang cukup besar dari gumuk kecil ini untuk menuangkan air ke parit yang sudah ada setelah parit itu diperbaiki. Di bawah bimbingan Ki Bekel, maka masa depan padukuhan ini akan dapat kalian bina sehingga padukuhan ini tidak akan menjadi padukuhan yang miskin. Kalian akan menjadi pilar-pilar penyangga dari masa depan itu. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk kecil. Atas nama seisi padukuhan, aku mengucapkan selamat jalan bagi kalian, Angger Wijang dan Paksi, berkata Ki Bekel kemudian. Kami akan berusaha untuk dapat sampai ke padukuhan ini kembali di kemudian hari. Demikianlah, maka Wijang dan Paksi pun meninggalkan Ki Bekel dan anak-anak muda yang sedang bekerja di gumuk kecil. Itu, kekecewaan mereka atas kepergian kedua orang pengembara itu akan mereka tebus dengan kerja keras sebagaimana. Diteladani oleh Wijang dan Paksi. Ketika Wijang dan Paksi sudah tidak nampak lagi, terlindung oleh tikungan dan gerumbul-gerumbul perdu serta gundukan-gundukan batu padas, maka Ki Bekel telah mengajak anak-anak muda itu untuk mulai dengan kerja mereka. Kita akan menyiapkan bambu untuk membuat jalur-jalur. Telang yang baru, berkata Ki Bekel. Serentak anak-anak muda itu pun mulai bergerak. Mereka segera menggenggam alat-alat yang mereka perlukan. Mereka akan menyiapkan bambu yang akan mereka pergunakan untuk talang air. Mereka akan membuat lubang-lubang pada ruasnya, kemudian menghilangkan sekat-sekat pada ruas itu. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi pun telah mulai lagi dengan perjalanan mereka. Namun seperti yang mereka katakan, mereka akan singgah untuk menemui Ki Bekel yang padukuhannya telah mengalami perampokan yang dilakukan oleh beberapa orang. Ketika Wijang dan Paksi memasuki padukuhan itu, maka orang-orang padukuhan itu memandanginya dengan curiga. Bahkan ketika ia bertanya di manakah rumah Ki Bekel, ternyata seorang remaja yang berdiri di pinggir jalan itu menggelengkan kepalanya. Aku ingin bertemu dengan Ki Bekel, berkata Wijang. Remaja itu pun menggeleng lagi. Ada berita penting yang harus segera didengar oleh Ki Bekel, berkata Wijang. Jika terlambat, maka seluruh padukuhan ini akan mengalami kesulitan. Remaja itu mengerutkan dahinya. Tolong, tunjukkan rumah Ki Bekel. Kami akan menemuinya dan memberikan laporan kepadanya. Remaja itu ternyata terpengaruh juga oleh cerita Paksi. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, berjalanlah terus. Kalian akan sampai di sebuah simpang empat. Beberapa langkah lagi kalian akan melihat sebuah regol yang baru diperbaiki. Di sebelah regol itu terdapat gentong berisi air minum. Nah, regol yang diperbaiki itu adalah regol halaman rumah Ki Bekel. Kau dapat bertanya kepada orang yang sedang memperbaiki regol itu, terima kasih, jawab Paksi, kami akan pergi ke rumah Ki Bekel. Wijang dan Paksi pun kemudian melangkah menyusuri jalan utama padukuhan itu. Seperti yang dikatakan oleh remaja yang meredah temui, keduanya sampai ke sebuah simpang empat. Tidak. Jauh dari simpang empat itu, mereka melihat dua orang sedang memperbaiki sebuah regol halaman. Tentu rumah itu rumah Ki Bekel, desis Paksi. Ya, regolnya sedang diperbaiki. Ketika mereka sampai di regol yang sedang diperbaiki itu, Wijang pun bertanya kepada kedua orang itu, apakah Ki Bekel ada di rumah? Keduanya nampak ragu-ragu. Ada semacam kecurigaan di sorot meti mereka. Apakah keperluan kalian bertanya salah seorang dari kedua orang yang sedang memperbaiki regol itu? Ada sedikit persoalan yang ingin kami bicarakan, Ki Sanak. Mungkin tidak penting bagi Ki Bekel. Tetapi agaknya penting bagi kami berdua. Kedua orang itu masih saja termangu-mangu. Namun dalam pada itu, seorang yang bertubuh tinggi tegap berkumis tebal, nampak turun dari tangga pendapur rumahnya. Itukah Ki Bekel bertanya Wijang dengan serta-merta? Hampir di luar sadarnya, kedua orang itu menjawab hampir bersamaan, Ya, terima kasih, Ki Sanak, jawab Wijang yang kemudian menggamit paksi. Keduanya pun kemudian melangkah memasuki halaman rumah yang cukup luas itu. Bedanya nampak jelas dengan rumah Ki Bekel di padukuhan miskin itu. Ki Bekel padukuhan ini agaknya jauh lebih berkecukupan dari Ki Bekel dari padukuhan miskin itu. Ki Bekel memang agak terkejut melihat kedua orang yang masih muda memasuki halaman rumahnya. Keduanya sama sekali masih belum dikenalnya. Maaf, Ki Bekel, berkata Wijang, kami datang untuk menemui Ki Bekel. Ki Bekel memandang mereka berdua dengan tajamnya. Dengan nada berat Ki Bekel itu pun kemudian bertanya, siapakah kalian berdua? Kami adalah dua orang kakak beradik yang sedang mengembara, Ki Bekel. Oh, apakah kalian kehabisan bekal dan datang menemui aku untuk minta uang? Wijang menarik nafas dalam-dalam. Namun Wijang dan Paksi sadar bahwa mereka harus menahan diri. Ki Demang sudah mengatakan kepada mereka bahwa mungkin sambutan Ki Bekel akan mengecewakan mereka. Kami sudah terbiasa menempuh perjalanan tanpa bekal, Ki Bekel. Sehingga kami tidak memerlukan bekal apapun di pengembaraan kami. Jadi, untuk apa kau mencari aku? Ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Kalian, dua orang pengembara mempunyai persoalan yang akan kalian bicarakan dengan aku? Ya, Ki Bekel. Hi, kalian pikir, kalian ini siapa? Kau kira aku tidak mempunyai pekerjaan sehingga aku harus secara khusus berbicara dengan pengembara? Mungkin ada manfaatnya, Ki Bekel. Mungkin tidak bagi Ki Bekel. Tetapi akan bermanfaat bagi aku dan bagi pajang. Bagi pajang? Kau sebut-sebut pajang? Kalian adalah debu. Bagi pajang. Pergilah, aku tidak mau kau ganggu. Ada kerja yang lebih penting yang harus aku kerjakan. Maaf, Ki Bekel. Kami hanya minta waktu beberapa saat saja. Selanjutnya kami akan segera pergi. Pergi. Sebelum aku menjadi marah. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Paksilah yang kemudian berkata, kami mempunyai satu pertanyaan yang penting, Ki Bekel. Jika Ki Bekel bersedia menjawab, kami akan sangat berterima kasih. Aku tidak mempunyai urusan dengan para pengembara. Kalau aku melayani para pengembara, maka aku tidak akan sempat berbuat apa-apa. Wijang dan Paksi harus tetap menahan diri menanggapi sikap Ki Bekel itu. Mereka tidak akan dapat memaksakan kehendak mereka. Jika mereka melakukannya juga, maka akan dapat timbul keributan di padukuhan itu. Karena keduanya tidak segera beranjak pergi, maka Ki Bekel pun kemudian membentak mereka, pergi. Cepat pergi. Aku tidak dapat melayani kalian. Namun dalam pada itu, selagi Wijang dan Paksi masih termangu-mangu, seekor kuda yang berderap di jalan utama itu berhenti di depan regol. Penunggangnya pun segera meloncat turun dan menuntun kuda itu memasuki halaman. Dengan tergopoh-gopoh Ki Bekel pun menyongsongnya sambil mempersilahkan tamu itu. Ki Demang. Marilah, Ki Demang. Silahkan. Ki Demang pun kemudian menuntun kudanya melintasi halaman. Sementara itu, Ki Bekel pun menghampiri Wijang dan Paksi sambil menggeram tertahan, pergi. Yang datang itu adalah Ki Demang. Bukankah aku sudah mengatakan, bahwa aku sibuk sekali. Aku tidak dapat melayani kalian, para pengembara. Wijang dan Paksi termangu-mangu sejenak. Namun Ki Bekel itu terkejut ketika Ki Demang mendekati keduanya sambil berkata, Jadi kalian sudah sampai di sini? Ya, Ki Demang. Kami sedang berusaha meyakinkan Ki Bekel, bahwa kami datang tidak untuk minta uang. Kami sudah terbiasa mengembara tanpa bekal sama sekali. Ki Demang tersenyum. Katanya, Ki Bekel, berikan kesempatan kepada mereka untuk menemui Ki Bekel. Ki Bekel justru menjadi haran. Dengan tidak sadar ia pun bertanya, siapakah mereka, Ki Demang? Apakah Ki Demang sudah mengenal mereka? Keduanya adalah pengembara. Keduanya sudah datang menemui aku. Kedatanganku justru untuk memberitahukan kepada Ki Bekel, bahwa dua orang pengembara akan datang menemui Ki Bekel. Tetapi aku kira mereka akan datang nanti agak siang atau di sore hari. Ki Bekel masih saja termangu-mangu. Rasa-rasanya Ki Bekel. Sulit untuk mengerti, bahwa Ki Demang memerlukan datang kepadanya karena kedua orang pengembara. Ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Ki Bekel. Ki Bekel itu menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat mengelak lagi. Karena itu, maka dipersilahkannya Ki Demang naik ke pendapa. Ia ingin menemui kedua pengembara itu di Seramdi Gandok. Namun justru Ki Demanglah yang mengajak keduanya, Marilah. Kita berbicara di peringgitan. Wijang dan Paksi memang menjadi ragu-ragu. Tetapi ketika Ki Demang naik, sekali lagi ia pun mengajak keduanya, Marilah. Naiklah. Ki Bekel tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian mengikuti Ki Demang naik ke pendapa langsung pergi ke peringgitan. Sementara itu Wijang dan Paksi pun telah ikut pula menuju ke peringgitan. Sejenak kemudian, maka mereka berempat pun telah duduk di atas tikar pandan rangkap yang putih, yang sebenarnya Ki Bekel sama sekali tidak menyediakannya bagi para pengembara. Ki Demanglah yang kemudian berkata, Ki Bekel, Seperti yang aku katakan tadi, sebenarnya aku datang untuk memberitahukan, bahwa kedua pengembara ini berniat ingin bertemu dengan Ki Bekel. Demikian pentingkah sehingga Ki Demang memerlukan datang sendiri ke rumahku? Tidak. Tetapi aku tidak ingin terjadi salah paham. Padukuhan ini baru saja didatangi oleh segerombolan orang yang melakukan kejahatan. Di antaranya terdapat orang yang berilmu tinggi, yang dengan sombongnya dengan sengaja memamerkannya. Mungkin ia bermaksud menakut-nakuti orang yang ingin menangkapnya. Aku khawatir bahwa masih saja ada kecurigaan terhadap orang-orang yang belum dikenal di padukuhan ini, termasuk kedua orang pengembara ini. Ki Bekel mengangguk-angguk. Dipandanginya kedua orang. Pengembara itu sejenak. Kemudian ia pun bertanya, untuk apakah sebenarnya mereka menemui aku? Ki Demang bertanyalah sendiri kepada mereka. Jawab Ki Demang. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia tidak ingin mengorbankan waktunya hanya untuk berbincang dengan dua orang pengembara. Bagi Ki Bekel, waktunya akan lebih berarti jika ia menangani beberapa masalah yang masih belum terselesaikan di padukuhannya. Tetapi kehadiran Ki Demang telah memaksanya untuk melayani dua orang pengembara yang masih muda itu. Ki Bekel, Wijanglah yang kemudian berbicara, kami datang untuk menanyakan beberapa hal tentang orang-orang yang telah merampok di padukuhan ini. Ki Bekel mengerutkan dahinya. Ia ingin membentak pengembara itu. Apa wawanangnya menanyakan tentang perampokan yang telah terjadi di padukuhannya? Sekilas dipandanginya Ki Demang. Jika saja tidak ada Ki Demang, berkata Ki Bekel itu di dalam hatinya. Dalam pada itu, Ki Demang pun berkata, Ki Bekel, keduanya telah datang kepadaku. Mereka bertanya tentang para perampok itu. Tetapi aku tidak dapat menyebutkannya dengan jelas. Karena itu, aku minta keduanya datang menemui Ki Bekel. Ki Bekel menarik nafas panjang. Ia tidak dapat mengelak lagi. Betapapun ia merasa telah kehilangan waktu sia-sia, namun ia pun akhirnya menjawab juga. Disebutnya ciri-ciri beberapa orang perampok yang telah datang ke padukuhannya sesuai dengan keterangan orang yang telah mengalami perampokan itu. Wijang dan Paksi mendengarkannya dengan seksama. Keduanya pun kemudian telah mengambil kesimpulan, bahwa mereka adalah sekelompok orang yang dipimpin langsung oleh Ki Gede Lenglengan. Terima kasih, Ki Bekel, berkata Wijang. Keterangan Ki Bekel sangat penting artinya bagi kami. Untuk apa kau tanyakan ciri-ciri para perampok itu bertanya Ki Bekel. Aku mempunyai kepentingan dengan mereka, jawab Wijang. Apa kepentingan kalian? Bukankah kalian pengembara yang tidak punya tujuan? Apakah kalian termasuk kelompok mereka sehingga kalian akan menuntut bagian kalian bertanya Ki Bekel? Wijang menarik nafas dalam-dalam. Sementara Paksi pun berkata, apakah seorang perampok harus menyatakan dirinya? Seandainya kami bagian dari mereka, apakah kami akan begitu mudahnya mengaku di hadapan Ki Bekel? Ki Bekel, pertanyaan Ki Bekel adalah pertanyaan yang seharusnya tidak usah diucapkan, karena pertanyaan itu tidak akan mendapatkan jawabannya. Wajah Ki Bekel terasa menjadi panas. Namun Ki Demanglah yang kemudian menengahi, Nah, anak-anak muda, kalian sudah mendapatkan jawabannya. Ya, Ki Demang. Kami sudah mendapat kegambaran tentang mereka. Gambaran tentang mereka serta ciri-ciri mereka itulah yang sangat kami perlukan. Mudah-mudahan berarti bagi kalian. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih, Ki Demang. Kami juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ki Bekel. Mungkin waktu Ki Bekel sangat terbatas karena kesibukan Ki Bekel. Karena itu, kami akan segera minta diri, berkata Wijang kemudian. Dengan singkat Ki Bekel menjawab, Pergilah, namun Ki Demang justru berpesan, Hati-hatilah di perjalanan, anak-anak muda. Baik, Ki Demang. Kami akan berhati-hati. Mudah-mudahan kami dapat menyelesaikan panggilan yang sedang kami mban. Ki Bekel hanya dapat mengerutkan dahinya. Ada beberapa macam pertanyaan yang bergejolak di dalam dadanya. Tetapi jika ia mendengar jawaban yang menyakitkan itu sekali lagi, Mungkin ia tidak dapat menahan diri lagi meskipun agaknya Ki Demang bersikap baik kepada kedua orang pengembara itu. Agaknya karena sikap Ki Demang itulah, maka keduanya menjadi besar kepala. Mereka menganggap aku tidak berharga, katanya di dalam hatinya. Ki Demang tidak bertanya apa-apa lagi sampai kedua pengembara itu keluar dari regol halaman rumahnya. Sepeninggal keduanya, maka Ki Bekel itu pun bertanya kepada Ki Demang, Menurut Ki Demang, apakah keduanya pantas mendapat perlakuan terlalu baik? Aku menghargai keduanya, Ki Bekel. Keduanya sedang melacak para perampok yang telah mengganggu ketenteraman padukuhan ini. Menurut dugaanku, mereka mengikuti arah perjalanan para perampok itu sehingga mereka akan berhasil menyusulnya. Tentu mereka adalah kawan-kawan para perampok itu, aku yakin bukan. Ada tugas lain yang harus mereka lakukan berhubungan dengan para perampok itu. Jika demikian, kenapa mereka tidak berterus terang? Jika mereka berdua adalah prajurit, misalnya, kenapa mereka tidak mengatakan kepada Ki Demang atau kepadaku bahwa keduanya prajurit? Aku mengenal mereka. Mereka bukan orang-orang jahat. Aku percaya kepada Panggraitaku meskipun aku tidak dapat menjawab pertanyaan Ki Bekel kenapa mereka tidak berterus terang tentang diri mereka berdua. Ki Bekel menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Dalam pada itu, maka sejenak kemudian, Ki Demang pun telah minta diri. Katanya, aku datang khusus untuk memberitahukan kepada Ki Bekel tentang kedua orang anak muda itu. Sepeninggal Ki Demang, rasa-rasanya Ki Bekel ingin menangkap kembali kedua orang yang menjadi sangat manja di hadapan Ki Demang. Mereka sadar bahwa Ki Demang akan melindungi mereka, sehingga pengembara itu berani merendahkannya. Aku tidak seyakin Ki Demang bahwa Panggraitanya itu benar. Kedua pengembara itu tentu pandai berbicara dan memutar balikan kenyataan tentang diri mereka, sehingga Ki Demang telah terpengaruh. Ki Bekel pun kemudian telah memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan kudanya. Ia ingin menyusul dan memberikan sedikit pelajaran bagi kedua pengembara itu, agar mereka dapat menghormati seseorang yang memiliki jabatan sebagaimana Ki Bekel itu. Apalagi di hadapan atasnya langsung. Namun sebelum Ki Bekel berangkat dengan menunggang kudanya yang sudah siap, beberapa orang berdatangan sambil menggiring wijang dan paksi memasuki kembali halaman rumah Ki Bekel. Ki Bekel yang melihat kedua orang yang mengaku pengembara itu dibawa masuk ke halaman rumahnya, memandang mereka berdua berganti-ganti dengan tajamnya. Ada apa bertanya Ki Bekel? Kami menangkap kedua orang yang mencurigakan ini, Ki Bekel, jawab Ki Jagabaya dari padukuhan itu. Kenapa Ki Jagabaya menangkapnya? Seorang remaja datang ke rumahku untuk melaporkan bahwa ada dua orang yang mencurigakan mencari rumah Ki Bekel. Kata mereka, ada hal yang sangat penting yang akan dibicarakannya dengan Ki Bekel. Di mana kau temukan keduanya? Agaknya remaja itu sempat ragu-ragu. Ia pulang lebih. Dahulu. Ketika ia menceritakan kepada ayahnya, maka ayahnya menyuruhnya datang ke rumahku. Agaknya aku telah banyak kehilangan waktu. Ketika aku kemudian pergi ke rumah Ki Bekel, aku singgah di rumah Ki Kami Tua. Kami berdua mengajak beberapa orang tetangga untuk datang kemari. Jika perlu, maka kami akan dapat bertindak bersama-sama. Tetapika sudah membawa kedua orang pengembara itu, aku bertemu dengan mereka ketika mereka akan meninggalkan padukuhan ini. Kami telah menangkap mereka dan membawanya kemari. Segala sesuatunya terserah kepada Ki Bekel. Ki Bekel memandang kedua orang anak muda itu dengan sorot metu yang membayangkan kebencian. Dengan nada berat Ki Bekel pun berkata, Di hadapan Ki Demang kau telah berani merendahkan aku. Kau telah menganggap aku terlalu bodoh sehingga telah melontarkan pertanyaan yang sia-sia. Sekarang Ki Demang tidak ada di sini. Kalian tidak akan dapat bermanja-manja, meskipun Ki Demang tidak ada di sini, tetapi Ki Demang akan tahu juga apa yang akan terjadi di sini. Persetan dengan ancamanmu. Kami dapat mengatakan alasan apa saja kepada Ki Demang, sehingga kami harus menghukumu. Bukankah aku juga dapat berkata apa saja kepada Ki Demang, bahwa aku telah diperlakukan tidak sewajarnya di sini Ki Demang tentu akan mempercayai aku dan rakyatku. Kau tidak akan mempunyai kesempatan apapun juga untuk membela dirimu. Sesali sikapmu. Tetapi sudah terlambat. Kalian akan menerima hukuman akibat dari sikap kalian. Apa yang telah dilakukannya, Ki Bekel bertanya Ki Jagabaya. Anak ini telah merendahkan namaku di hadapan Ki Demang. Ki Demang tidak menghukum anak ini. Mereka berdua berhasil mengambil hati Ki Demang, sehingga Ki Demang tidak marah kepada mereka. Tetapi aku bersikap lain. Aku pun mencurigai, bahwa keduanya mempunyai sangkut paut dengan para perampok beberapa saat yang lalu. Karena mereka telah menanyakan ciri-ciri dan arah kepergian para perampok itu. Jika demikian, apakah kita akan menghukum mereka bertanya Ki Kami Tua? Ya, jawab Ki Bekel. Kita akan menghukum mereka, hukuman apa yang pantas kita terapkan kepada mereka? Lalu bagaimana kira-kira sikap Ki Demang jika keduanya melaporkan kepadanya? Biarlah aku yang bertanggung jawab kepada Ki Demang. Aku akan menjelaskan, apa yang telah mereka lakukan di padukuhan ini sehingga menimbulkan kemarahan seluruh rakyat padukuhan ini. Apa yang kami lakukan bertanya paksi. Kalian sudah menyinggung harga diriku. Kalian juga memakta-matai padukuhan ini. Jika kalian tidak kami tangkap dan kami hukum, maka nanti malam kawan-kawanmu tentu akan datang merampok di padukuhan ini lagi. Namun tiba-tiba saja paksi pun berkata, Baik. Seandainya kami adalah sebagian dari sekelompok perampok yang ditangkap di padukuhan ini, maka kawan-kawan kami akan datang untuk mengambil kami berdua. Kata-kata paksi itu ternyata telah menimbulkan keraguan-keraguan di antara mereka. Beberapa orang mulai merenunginya. Jika benar keduanya bagian dari gerombolan perampok itu, maka persoalannya justru akan menjadi gawat. Perampok yang pernah datang ke padukuhan itu adalah orang-orang berilmu tinggi. Mereka mampu melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Namun tiba-tiba saja seorang di antara mereka yang menggiring wijang dan paksi itu pun berkata, Kita tidak akan pernah melepaskan mereka lagi. Kawan-kawannya tentu tidak tahu bahwa mereka berada di sini. Paksi justru tertawa. Katanya, jangan terlalu bodoh. Jika kami bagian dari sekelompok perampok, maka kelompok kami itu tentu tahu bahwa kami berada di sini. Apalagi jika kami memang ditugaskan untuk memata-matai padukuhan ini. Jika sampai nanti sore kami tidak kembali kepada mereka, maka mereka tentu akan datang untuk mengambil kami ke padukuhan ini. Nah, kalian dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Orang-orang yang menggiring wijang dan paksi itu pun menjadi termangu-mangu. Namun seorang yang bertubuh tinggi besar dan berkumis lebat menyebak orang-orang yang berada di halaman rumah Ki Bekel itu sambil berkata, Ki Bekel, ketika para perampok itu datang, kami semuanya belum siap menghadapinya. Mereka datang tiba-tiba saja. Sebelumnya padukuhan kita adalah padukuhan yang tenang dan tenteram. Tetapi sekarang, keadaannya sudah lain. Kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jika kawan-kawan kedua orang ini datang untuk mengambilnya, kita akan menyambut mereka dengan hangat. Akibatnya tentu akan jauh berbeda. Pada saat kita belum siap, kita memang menjadi terkejut dan cemas menghadapi orang-orang yang datang dengan senjata telanjang. Tetapi sekarang kita pun akan menggenggam senjata telanjang pula. Bahkan dengan demikian kita akan dapat membuktikan kepada Ki Demang, bahwa keduanya benar-benar bagian dari gerombolan perampok yang ganas yang pantas untuk dihukum. Ki Bekel masih juga ragu-ragu. Namun kedua orang pengembara itu telah menyakiti hatinya. Sementara itu, seorang yang bertubuh agak gemuk berkata lantang, Aku setuju. Selanjutnya kita akan bersiap untuk menghadapi para perampok. Seandainya kita tidak menangkap kedua orang ini, maka kita pun harus bersiap menghadapi para perampok itu. Kita tidak mau menjadi lahan yang subur dari para perampok dengan membiarkan mereka mengambil apa saja yang mereka mau idipadukuhan kita ini. Tiba-tiba saja seperti meledak orang-orang itu pun berteriak, Kita hukum mereka. Kita hukum mereka. Seorang yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan berteriak melengking di antara suara yang gaduh itu, Aku tahu bahwa Ki Bekel adalah orang yang berilmu tinggi. Karena itu, para perampok itu tidak akan berarti apa-apa bagi Ki Bekel. Pada beberapa waktu yang lalu, Ki Bekel tidak sempat menghadapi para perampok itu karena yang terjadi adalah demikian. Tiba-tiba, Ki Bekel itu pun menggeretakan giginya. Dengan lantang ia pun kemudian berkata, Tangkap mereka. Jika keduanya melawan, biarlah aku yang menyelesaikannya. Orang-orang yang berada di halaman itu pun serentak telah bergerak. Mereka membuat lingkaran mengepung Wijang dan Paksi yang berdiri termangu-mangu. Orang-orang ini sulit diajak berbicara, berkata Wijang. Kita sudah mencoba untuk menghindari kekerasan. Namun nampaknya dendam orang-orang padukuhan ini sangat mendalam, sehingga nal mereka menjadi kabur di bawah bayang-bayang dendam mereka, sahut Paksi. Pernyataan Ki Demang tidak mampu melunakan hati Ki. Bekel yang selain juga mendendam, ia juga seorang yang mudah tersinggung, agak tinggi hati dan kurang menghargai orang lain, terutama dari tataran terendah. Apa yang harus kita lakukan? Meloloskan diri. Bukankah kita tidak akan membiarkan korban jatuh di padukuhan ini? Ya, aku sependapat. Wijang dan Paksi tidak mempunyai banyak waktu untuk membicarakan sikap yang akan mereka ambil. Namun mereka sama sekali tidak berniat untuk menciderai seseorang. Jika itu terjadi, tentu tidak disengaja atau karena mereka tidak mempunyai pilihan lain. Kisanak, berkata Wijang kemudian kepada orang-orang. Yang mengepungnya, Dengarlah baik-baik, Kisanak. Kami sama sekali tidak berniat untuk bermusuhan dengan kalian. Tetapi jika kalian tetap berniat menangkap kami, maka tentu saja kami berkeberatan. Jika dalam gesekan kewadagan ini ada di antara kalian yang terpaksa kami sakiti, kami minta maaf sebelumnya. Tetapi Ki Bekel yang marah itu masih saja menjadi salah paham. Dengan garang ia pun berkata, ternyata kalian adalah orang-orang yang sangat sombong. Siapapun kalian, maka kami akan menangkap kalian hidup atau mati. Jangan berkata begitu, Ki Bekel. Jangan gegepati. Akibatnya akan dapat tidak baik. Persetan kalian. Jika demikian, menyerahlah. Kami akan mengikat kalian pada pohon jambu air itu. Itulah yang tidak aku senangi, jawab Wijang. Senang atau tidak senang, aku tidak peduli. Akibatnya akan berbeda. Jika aku tidak senang terhadap perlakuanmu, maka aku pun dapat membuat kalian tidak senang. Cukup. Tangkap mereka dan ikat pada pohon jambu itu. Orang-orang yang mengepung Wijang dan Paksi itu pun segera bergerak maju. Tetapi Wijang dan Paksi tidak membiarkan orang-orang itu menyentuh tubuh mereka. Paksi pun segera memutar. Tongkatnya di atas kepalanya, sementara Wijang yang bergeser menjauh pun telah bersiap pula. Tiga orang yang pertama mendekati dan menggapai lengannya, telah terlempar jatuh. Seorang yang bertubuh agak gemuk itulah yang kemudian meloncat menyergap Wijang dari belakang. Dengan tangannya yang kokoh orang itu menyekap kedua lengan Wijang. Pukul perutnya, teriak orang yang agak gemuk itu. Orang yang tinggi besar itulah yang datang mendekat bersama dua orang kawannya. Tetapi sebelum orang itu sempat memukulnya, Wijang telah mengibaskan orang itu. Demikian kerasnya, sehingga sekapan orang itu terlepas. Bahkan orang itu telah terpelanting dan jatuh menimpa kawan-kawannya. Orang yang bertubuh tinggi besar itu tertegun melihat kawannya yang dianggapnya mempunyai tenaga yang sangat besar itu terlepas. Tetapi sejenak kemudian orang itu pun menyergap Wijang dengan garangnya. Namun yang terjadi kemudian sama sekali tidak dapat dimengerti oleh orang-orang yang sedang berusaha menangkap Wijang dan paksi itu. Tiba-tiba saja mereka melihat orang yang bertubuh tinggi besar itu terangkat tinggi-tinggi di atas kepala pengembara itu. Kemudian tubuhnya diputar semakin lama semakin cepat. Ketika tubuh itu dilepaskan, maka tubuh itu telah terlempar ke dalam kerumunan orang-orang yang sedang bergerak maju mendekati Wijang. Terdengar beberapa orang berteriak. Namun suara teriakan itu pun telah diatasi oleh teriakan yang lain. Dua orang terhuyung-huyung dan jatuh terbanting di tanah. Seorang memegangi dadanya, seorang lagi memegangi lambungnya. Ternyata tongkat paksi telah menyentuh dada dan lambung kedua orang itu. Hanya sentuhan kecil. Tetapi sentuhan itu terasa bagaikan petir yang menyambar. Orang-orang yang mengepung Wijang dan paksi itu pun tiba-tiba telah bergeser surut. Beberapa orang tengah menolong. Orang-orang yang terjatuh karena tertimpa oleh kawan-kawannya. Oleh orang yang bertubuh tinggi besar serta orang. Yang agak gemuk itu. Sementara itu orang yang menimpa mereka itu pun masih menyeringai menahan sakit di punggungnya. Baru kemudian mereka pun berusaha untuk bangkit berdiri. Sementara itu, dua orang yang tersentuh tongkat paksi, merangkak keluar dari arena. Rasa-rasanya mereka tidak lagi dapat bangkit berdiri. Bahkan ketika kawan-kawannya membantunya, rasa-rasanya keduanya tidak lagi memiliki tenaga. Sudahlah, berkata Wijang kemudian, jangan memaksa kami berbuat lebih kasar lagi. Sampai saat ini kami masih tetap menahan diri. Tetapi jika kalian masih saja mendesak dan memaksa kami, mungkin sekali kesabaran kami akan sampai kebatas. Orang-orang padukuhan itu termangu-mangu. Tidak seorang pun yang menyaut. Tetapi sebagian besar dari mereka memandang Ki Bekel dengan tajamnya. Hanya Ki Bekel yang dapat melakukannya, berkata orang-orang itu di dalam hatinya. Sebenarnya lah bahwa jantung Ki Bekel itu pun bagaikan terbakar. Sebagai seorang yang berkedudukan tertinggi di padukuhan itu, ia merasa bertanggung jawab. Ki Bekel itu pun merasa bahwa dirinya telah berbekal ilmu ketika ia menjabat kedudukan yang diwarisinya dari ayahnya. Sejak ia masih remaja, ayahnya telah mempersiapkannya dengan baik. Ia telah dikirim pada seorang guru yang mempersiapkannya bukan saja sebagai seorang pemimpin, tetapi juga dalam melahkan huragan. Karena dengan kepercayaan diri yang tinggi, Ki Bekel itu pun melangkah maju sambil berkata lantang, Minggirlah. Aku akan menangkap mereka berdua. Tetapi jangan urai kepungan ini agar mereka tidak dapat melarikan diri. Ki Bekel, berkata Wijang, kami tidak pernah menduga bahwa akan terjadi akibat yang sangat buruk ini. Aku minta Ki Bekel mempertimbangkan sikap Ki Bekel. Biarkan kami pergi. Seperti yang kami katakan sejak awal, kami tidak bermaksud buruk. Kami pun sudah mencoba dengan berbagai care dan alasan agar tidak terjadi kekerasan seperti ini. Persetan dengan celotahmu itu. Menyerah atau kalian akan menyesali kesombongan kalian. Ki Bekel, seharusnya Ki Bekel dapat menilai sikap Ki Demang. Kenapa Ki Demang tidak berniat menangkap kami, kalian dapat mengelabuhinya. Tetapi kalian tidak dapat mengelabuhi aku. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sekali lagi aku mohon, Ki Bekel. Biarkan kami pergi. Cukup. Menyerah atau bersiaplah. Aku akan menangkap kalian berdua. Wijang melangkah selangkah maju sambil berkata kepada. Paksi, biarlah aku melakukannya, Paksi. Awasi saja orang-orang yang mengepung kita. Paksi mengangguk sambil berdesis, baiklah. Hati-hatilah, Wijang mengangguk. Ia pun menyadari bahwa menilik sikapnya Ki Bekel tentu bukan orang kebanyakan. Apa yang akan kau lakukan bertanya Ki Bekel? Melawan. Aku tidak mau ditangkap. Bagaimana dengan yang seorang lagi? Biarlah adikku menjadi saksi. Aku akan menghadapimu Ki Bekel. Kau telah memaksaku untuk melakukannya, persetan. Ternyata kau lebih sombong dari dugaanku. Aku ingin menjelaskan dengan care ini kepadamu, bahwa seorang pemimpin tidak boleh menuduh seseorang melakukan kejahatan dengan semena-mena. Seorang pemimpin juga tidak boleh meremahkan orang-orang yang dianggapnya termasuk pada tataran pergaulan yang terendah. Yang kau lakukan Ki Bekel, merupakan kesalahan yang sangat besar yang akan kau sesali kemudian. Cukup. Kau kira sesorahmu itu dapat melunakan hati Kui Jang menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian telah bersiap menghadapi Ki Bekel yang marah itu. Dalam pada itu paksi telah bergeser ke samping. Seperti pesan Kui Jang, maka ia pun mengawasi orang-orang yang sedang mengepung mereka berdua. Ki Bekel yang juga sudah berada di dalam kepungan itu pun melangkah mendekati Kui Jang sambil menggeram, bersiaplah. Aku akan menghancurkan kebanggaan dan kesombonganmu serta gerombolanmu. Kui Jang tidak menjawab. Tetapi ia pun melangkah mendekat pula. Namun tiba-tiba saja Ki Bekel pun telah meloncat menyerang. Tangannya dengan cepat terjulur lurus ke arah dada Kui Jang. Namun Kui Jang pun dengan cepat mengelak. Ia belum menjajagi kekuatan dan kemampuan Ki Bekel sehingga ia masih harus berhati-hati menghadapinya. Serangan-serangan Kui Bekel pun kemudian datang beruntun. Cepat dan berbahaya. Sekali-sekali Kui Jang dengan sengaja menyentuh serangan-serangan itu. Menangkis sambil mengelak. Dengan demikian, maka beberapa saat kemudian Kui Jang pun berhasil menjajagi kekuatan dan kemampuan Ki Bekel. Ia pun kemudian dengan cepat pula dapat mengukur seberapa jauh kemampuan Ki Bekel di dalam walahkan huragan. Namun Kui Jang pun menyadari bahwa Ki Bekel itu tentu masih belum mengerahkan segenap kemampuannya. Karena itu, maka Kui Jang pun telah berusaha memancing seberapa tinggi puncak kemampuan Ki Bekel itu. Karena itulah maka Kui Jang tidak hanya sekedar menangkis dan menghindar. Tetapi Kui Jang pun kemudian telah menghentak pula menyerang. Serangan-serangan Kui Jang yang datang membadai itu telah mengejutkan Ki Bekel. Ia tidak mengira bahwa anak muda pengembara itu mampu berbuat sebagaimana dilakukan itu. Karena itu, maka Ki Bekel pun segera berloncatan surut untuk mengambil jarak. Kui Jang tidak memburunya. Ia melihat betapa wajah Kui Bekel menjadi tegang. Nafasnya mengalir semakin cepat. Rasa-rasanya sulit untuk mempercayai tataran kemampuan pengembara itu. Ki Bekel, berkata Wijang kemudian, sekali lagi aku minta Ki Bekel berpikir jernih. Aku akan pergi. Jangan halangi jalanku atau aku akan membuka jalanku sendiri. Jika aku harus membuka jalanku sendiri, maka aku tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang dapat timbul. Ki Bekel itu mengeram. Ia tidak mau melihat kenyataan itu. Karena itu, maka ia pun berkata, aku akan membungkam mulutmu. Wijang tidak sempat menjawab. Orang itu tiba-tiba saja telah meloncat menyerang dengan garangnya. Kakinya terjulur mengarah ke lambung. Tetapi Wijang dengan sigapnya menghindar. Bahkan sambil berputar kaki Wijang telah menyambar dada Ki Bekel. Ki Bekel itu pun terhuyung-huyung. Namun akhirnya ia tidak dapat mempertahankan keseimbangannya, sehingga Ki Bekel itu pun jatuh terlentang. Ki Bekel berusaha untuk segera melenting berdiri. Namun demikian ia bangkit, tangan Wijang telah menyambar tengkutnya, sehingga sekali lagi Ki Bekel itu jatuh. Terpelungkup. Ki Bekel itu mengerang kesakitan. Wajahnya menjadi kotor oleh Debu. Bahkan terasa pahit di mulutnya yang menjadi sangat kotor. Betapa kemarahan membara di jantungnya. Namun Ki Bekel itu tidak segera dapat bangkit berdiri. Sekali terdengar ia mengerang kesakitan. Sementara itu, Wijang pun bergeser mundur. Ia pun segera memberi isyarat kepada paksi. Sebagai mana mereka putuskan, bahwa mereka akan berusaha meloloskan diri dari orang-orang padukuhan itu. Dengan demikian, maka Wijang dan paksi akan menghindari kemungkinan yang lebih buruk lagi. Paksilah yang kemudian berjalan di depan sambil memutar tongkatnya. Orang-orang yang mengepung Wijang dan paksi itu terkejut melihat keadaan Ki Bekel. Menurut anggapan para penghuni padukuhan itu, Ki Bekel adalah orang yang tidak terkalahkan. Namun melawan anak muda pengembara itu, Ki Bekel seakan-akan menjadi tidak berdaya. Karena itu, maka orang-orang yang mengepung Wijang dan paksi itu pun menjadi gelisah. Bahkan kemudian perasaan takut pun mulai menyelinap di hati mereka. Sehingga ketika paksi memutar tongkatnya sambil melangkah ke arah regol yang sedang diperbaiki itu, orang-orang yang mengepungnya telah menyibak. Sebelum Ki Bekel dapat bangkit dan memberikan aba-aba, maka Wijang dan paksi pun telah menghambur keluar gol halaman. Keduanya pun kemudian berlari menjauhi gol halaman rumah Ki Bekel itu. Bukan karena ketakutan, tetapi justru perasaan khawatir, bahwa karena tingkah laku mereka, di padukuhan itu akan jatuh korban. Rasa-rasanya memang aneh bagi Wijang dan paksi yang harus berlari kencang seperti dua ekor tupai yang diburu oleh anak-anak sepadukuhan. Ketika Ki Bekel kemudian bangkit berdiri sambil mengusap wajahnya yang kotor oleh debu dan tanah berpasir, serta darah yang meleleh di sela-sela bibirnya, karena dua buah giginya patah ketika ia jatuh terjerembak, maka ia pun segera bertanya, di mana pengembara edan itu? Orang-orang yang berada di halaman itu saling berpandangan. Tetapi tidak seorang pun yang menjawab. Di mana kedua iblis itu, Hi, orang yang bertubuh tinggi besar yang punggungnya masih terasa sakit itu pun menjawab, Mereka melarikan diri, Ki Bekel, lari? Dan kalian tidak berusaha menangkap mereka? Bagaimana mungkin kami dapat melakukannya, Ki Bekel? Jadi kalian yang jumlahnya sekian banyak itu tidak berani menangkap hanya dua orang pengembara. Seorang yang bertubuh agak gemuk itu pun berdesis, mereka mempunyai ilmu iblis, Ki Bekel. Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Namun Ki Bekel itu pun sempat mengingat-ingat apa yang telah terjadi atas dirinya hampir di luar sadarnya. Dengan kain panjangnya ia mengusap wajahnya beberapa kali. Beberapa gorsan nampak di dahi dan hidungnya. Namun Ki Bekel tidak dapat menyalahkan orang-orang yang berada di halaman rumahnya. Ki Bekel tahu bahwa kedua orang pengembara itu ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan dirinya tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi seorang saja di antara mereka. Biarlah iblis itu lari, desis Ki Bekel kemudian. Jika saja mereka tidak lari, aku akan membunuh mereka. Orang-orang yang berada di halaman itu tidak ada yang menyaut. Tetapi mereka melihat kenyataan di hadapan mereka, bahwa Ki Bekel itu tentu akan dikalahkan seandainya perkelahian itu akan berlanjut. Untuk beberapa saat lamanya orang-orang yang berada di halaman rumah itu saling berdiam diri. Baru kemudian Ki Bekel itu pun berkata, pulanglah. Tetapi jangan kehilangan kewaspadaan. Mungkin kedua pengembara itu akan kembali bersama dengan kawan-kawannya. Orang-orang padukuhan itu pun kemudian telah meninggalkan halaman rumah Ki Bekel itu pula ke rumah. Masing-masing kecuali para bebahu padukuhan. Tetapi beberapa orang di antara mereka justru berhenti di mulut jalan. Mereka masih membicarakan kedua orang pengembara yang gagal mereka tangkap. Nampaknya keduanya memang bukan orang jahat, berkata seorang yang bertubuh kecil dan pendek. Orang yang bertubuh tinggi dan besar itu pun berkata, Ya, agaknya mereka bukan orang jahat meskipun punggungku rasa-rasanya patah ketika aku dilemparkannya, tetapi nampaknya mereka tidak ingin menyakiti siapapun. Tetapi lambungku rasa-rasanya telah dilubangi dengan tongkat itu. Tetapi bukankah tidak apa-apa? Hanya sedikit biru orang yang lambungnya tersentuh tongkat paksi itu pun berkata, kelihatannya memang hanya sedikit biru. Tetapi sakitnya sampai ke jantung. Kau memang cengeng, berkata tetangganya yang lain. Kemarin kau merintih kesakitan di belakang regol halaman rumahmu. Aku kira ada yang terjadi. Ternyata kau hanya diseruduk oleh kambing peliharaanmu sendiri. Sakitnya bukan main. Coba kau pergi ke rumahku. Aku lepas kambing jantanku itu. Jika kau diseruduk pantatmu, maka tiga hari kau tidak akan dapat berjalan. Tetangga-tetangganya yang ikut berbincang di mulut jalan padukuhan itu tertawa. Namun seorang di antara mereka pun berkata, Agaknya kiedemang benar. Panggeraita kiedemang cukup tajam, sehingga kiedemang menanggapi kehadiran kedua orang itu dengan baik sebagaimana dikatakan oleh kie bekel. Kie bekel memang agak tinggi hati. Keduanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Menilik wajah mereka, mereka masih terlalu muda. Namun agaknya pengembaraan mereka telah membuat mereka menjadi matang. Jika orang itu ingin membunuhku, maka agaknya dengan mudah dapat dilakukan. Tetapi aku tidak mati, berkata orang yang bertubuh tinggi besar. Meskipun wujudnya sedang-sedang saja, tetapi bagaimana mungkin ia dapat mengangkatmu seperti mengangkat seonggok kapuk saja. Aku juga keheranan atas tenaganya yang sangat besar. Aku diangkatnya begitu saja tanpa ancang-ancang. Kemana mereka sekarang? Entahlah. Bukankah kita tidak mau cari perkara? Orang-orang itu pun terdiam. Sementara itu, orang yang perutnya tersentuh tongkat paksi itu pun berkata, aku akan pulang. Keluarga ku harus bersyukur, bahwa aku masih sempat pulang. Jika perutku benar-benar berlubang, maka yang pulang hanyalah namaku. Anakku tidak akan ada yang mencarikan. Makan. Padahal mereka masih terlalu kecil untuk mencari makan sendiri. Aku tidak mau mereka menjadi anak tiri dari laki-laki manapun. Orang itu masih akan berbicara lagi. Tetapi seorang tetangganya pun berkata, Sudahlah. Pulanglah. Suaramu tentu lebih menggelisahkan daripada kemungkinan kembalinya kedua orang itu tadi. Hi, anak dan istrimu menunggumu di rumah. Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun melangkah dengan kepala tunduk pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa langkah kemudian orang itu berhenti. Ia masih saja berkata, Aku akan pergi ke sawah. Tetapi aku harus pulang dahulu mengambil cangkul dan menunjukkan kepada keluarga ku bahwa aku tidak apa-apa. Aku dapat mengatasi kesulitan akibat pukulan tongkat anak muda yang berilmu tinggi itu. Ya, kawannya memotongnya, baru sekarang kami, tetangga-tetanggamu sejak kita masih kanak-kanak, mengetahui bahwa kau kebal. Kau mulai menghina. Tetangganya itu tertawa. Bahkan yang lain pun tertawa pula. Seorang di antara mereka berkata, Jangan marah. Orang yang cepat marah, akan lekas menjadi tua. Sementara istrimu masih tetap muda. Orang itu bersungut-sungut. Namun ia pun meneruskan langkahnya, pulang ke rumahnya. Apa yang dilakukannya di rumah desis salah seorang tetangganya. Ia harus bersyukur bahwa anak dan istrinya betah. Mendengarkan celotehnya yang agaknya berlangsung siang dan malam. Mereka tentu sudah terbiasa, sehingga tidak akan menimbulkan masalah lagi. Namun sejenak kemudian, orang-orang yang masih berada di ujung jalan itu pun telah beranjak pulang ke rumah masing-masing. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi pun sudah menjadi semakin jauh dari padukuhan itu. Sambil melangkah di atas jalan sempit, Wijang pun bertanya, Menurut pendapatmu, bagaimana sikap orang-orang padukuhan itu? Mereka tidak marah kepada kita, jawab Paksi. Ternyata bahwa mereka tidak mengejar kita. Wijang mengangguk-angguk. Katanya, bekal padukuhan itu terlalu tinggi hati dan sombong. Mudah-mudahan yang terjadi dapat menjadi pelajaran baginya. Keterangan kidemang tidak didengarkannya. Ia lebih senang mendengarkan kata hatinya yang sombong itu. Orang itu akan berpikir dua-tiga kali tentang sikapnya terhadap kita. Bukankah Ki Bekel sudah telanjur bersikap? Jika saja kita tidak mempunyai kemampuan untuk meloloskan diri, apakah kita tidak menjadi bubur? Kita akan jatuh di tangan orang-orang padukuhan ini, sementara Ki Bekel justru menginginkan kita dilumatkan. Tidak ada orang yang akan dapat melindungi kita, Paksi mengangguk-angguk. Ia pun membayangkan orang-orang yang tidak bersalah, yang harus mengalami nasib buruk karena sikap orang-orang yang berpikiran pendek. Untuk beberapa saat keduanya tidak berbicara. Mereka seakan-akan tenggelam ke dalam angan-angan mereka masing-masing. Dalam pada itu, mereka berdua masih menyusuri jalan sempit. Mereka merasa bahwa mereka telah menempuh arah yang benar. Ki Gede Leng-Lengan juga berjalan melalui kademangan itu. Mungkin mereka akan dapat keterangan dari padukuhan-padukuhan yang mereka lewati tentang sekelompok orang yang langsung dipimpin oleh Ki Gede Leng-Lengan beberapa hari yang telah lewat. Namun kedua orang pengembara itu merasa bahwa mereka tidak akan menuju ke daerah yang asing. Bahkan rasa-rasanya mereka akan pulang ke rumah mereka yang sudah lama mereka tinggalkan. Ketika Paksi menengadahkan wajahnya, maka dilihatnya selembarawan bergayut di langit. Sekelompok burung pipi terbang melintas dengan cepatnya, seperti selembar kain hitam yang tembus pandang melayang membayangi awan yang putih. Namun sekejap kemudian telah hilang ke arah tenggara. Kita akan melingkari gunung ini, berkata Wijang. Ya, kita akan menjelajahi kembali sisi selatan kaki gunung Merapi. Daerah yang sudah banyak kita kenal. Keduanya pun berjalan semakin cepat, seakan-akan mereka ingin segera sampai ke sisi selatan. Namun jalan yang mereka lalui bukan jalan yang lebar dan rata. Jalan yang mereka lalui adalah sebuah lorong sempit yang berbatu-batu. Namun keduanya pun kemudian telah turun ke sebuah jalan yang lebih besar. Jalan yang nampaknya lebih ramai. Ada bekas jalan pedati yang menjelujur sepanjang jalan itu. Mereka berdua pun menepi ketika mereka berpapasan dengan dua orang berkuda. Nampaknya dua orang saudagar dalam perjalanan. Marilah, kita ikuti jalan ini, berkata Wijang. Paksi mengangguk. Menurut dugaannya, jalan itu akan menuju di arah lain. Tetapi menurut penglihatan mereka, di depan mereka terdapat sebuah padukuhan yang lebih besar dari padukuhan-padukuhan yang lain. Demikianlah beberapa saat mereka berjalan menuju ke padukuhan di hadapan mereka. Sebuah padukuhan yang memang di ujung bulak persawahan yang nampaknya subur. Air yang jernih mengalir di parit yang memujur di pinggir jalan. Mudah-mudahan di padukuhan itu ada pasar meskipun kecil atau sudah sepi. Asal masih ada kedai yang buka, desis paksi. Kau sudah lapar? Aku haus. Tetapi aku tidak ingin minum air parit. Bukankah kau akan mengatakan bahwa di parit itu mengalir air yang jernih? Wijang tertawa. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah sampai di regol padukuhan. Keduanya pun semakin yakin, bahwa padukuhan itu termasuk padukuhan yang alami dibandingkan dengan padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Di pintu regol padukuhan mereka berpapasan dengan sebuah pedati yang agaknya mengangkut hasil bumi. Di belakang pedati itu, dua orang perempuan berjalan sambil menggendong bakul berisi berbagai macam kebutuhan dapur. Wijang dan paksi melangkah terus menyusuri jalan. Padukuhan. Semakin lama semakin dalam. Namun mereka masih belum sampai ke pasar. Ternyata pasar itu justru terletak di sisi lain dari padukuhan itu. Pasar itu memang bukan satu pasar yang besar. Tetapi nampaknya hari itu adalah hari pasaran. Menilik bekasnya, maka hari itu di pasar itu penuh dengan para penjual dan pembeli sehingga meluap sampai di pinggir jalan. Meskipun saat itu pasar sudah nampak agak lengang, namun masih ada juga satu-dua kedai yang pintunya terbuka. Sedangkan di sudut pasar itu masih terdengar suara pandai besi yang sedang menempa. Marilah, kita lihat. Apa yang dikerjakan oleh pandai besi itu, ajak Wijang. Bukankah kau mencari kedai-kedai itu masih belum akan tutup? Paksi tidak menyahut lagi. Tetapi bersama-sama dengan Wijang keduanya memasuki pasar yang sudah menjadi agak sepi itu. Di sudut pasar itu, beberapa orang pandai besi masih sibuk menempa besi yang merah membara. Sementara yang lain masih juga membakar besi di dalam bara api yang merah dihembus oleh hububan di sebelah perapian. Wijang dan Paksi pun kemudian berdiri sambil mengamati benda yang sedang ditempa itu. Sebuah pedang, desis Wijang. Ya, Paksi mengangguk-angguk. Beberapa lama mereka menunggui pandai besi yang sedang menempa sebilah pedang itu. Hasilnya memang tidak terlalu baik. Tetapi nampaknya pedang yang tidak terlalu panjang itu mencukupi kebutuhan bagi orang-orang pedesaan. Ketika Wijang dan Paksi kemudian berjongkok di sebelah gubuk tempat pandai besi itu bekerja, Wijang menggamit Paksi. Sambil berdesis, tidak hanya sebuah. Lihat, ada beberapa bilah pedang yang sudah siap di sebelah hububan itu. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, mungkin sebuah pesanan. Mungkin sekali. Agaknya seorang di antara pandai besi itu melihat dua orang anak muda memperhatikan beberapa bilah pedang yang terongguk di sebelah hububan itu. Sambil mengusap keringatnya orang itu berdesis, kau tertarik pada pedang-pedang itu, anak muda? Kisanak membuat beberapa buah pedang pesanan ya. Tetapi jika kau ingin membeli, kami tidak berkeberatan. Kami masih juga membuat pedang yang lain. Wijang dan Paksi pun kemudian melihat-lihat pedang yang sudah siap itu. Tinggal memberi hulu dan membuat sarungnya. Kau tertarik? Anak muda bertanya pandai besi itu. Wijang tersenyum. Katanya, pedang yang baik. Siapakah yang memesannya? Orang sepadu kuhan telah memesan pedang. Bahkan orang-orang dari padu kuhan sebelah menyebelah. Kenapa tiba-tiba mereka memesan pedang sekian? Banyaknya. Pandai besi itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Wijang dan Paksi berganti-ganti. Pandai besi itu tidak melihat kesan buruk pada wajah-wajah mereka. Karena itu, maka ia pun menjawab, beberapa hari yang lalu, sebuah padu kuhan telah dirampok. Orang-orang padu kuhan itu tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak berani melawan karena orang-orang. Padu kuhan itu tidak mempunyai senjata yang memadai. Hanya ada satu-dua orang yang mempunyai keris. Tetapi agaknya keris terlalu kecil dan pendek untuk berkelahi melawan perampok yang bersenjata pedang dan golok. Karena itu, maka orang-orang padu kuhan itu pun telah memesan pedang. Jika para perampok itu datang kembali, maka mereka sudah siap untuk melawannya. Wijang dan Paksi mengangguk-angguk. Namun ingatan mereka pun segera lari kepada ki gede lenglengan. Apakah perampok itu jumlahnya banyak bertanya Wijang? Tidak terlalu banyak. Tetapi pemimpinnya, seseorang yang sudah cukup tua tetapi masih nampak garang, mempunyai ilmu yang tinggi. Wijang dan Paksi masih mengangguk-angguk. Nah, apakah kalian juga akan membeli pedang? Kami belum pernah mempergunakan pedang, kisana. Ada keinginan untuk memilikinya. Tetapi kami tidak tahu untuk apa. Aku membayangkan alangkah gagahnya jika aku membawa pedang di lambung. Jika demikian, cobalah memiliki pedang. Tetapi pandai besi yang lain, yang rambutnya sudah putih tergerai di bawah ikat kepalanya, menyahut. Jangan, anak muda. Jika kalian tidak pernah membawa pedang, sebaiknya kalian tetap tidak membawa pedang. Pedang adalah ciri kekerasan. Alangkah damainya kalian yang tidak terbiasa membawa pedang, karena kalian akan dijauhkan dari kekerasan. Namun pandai besi yang muda menyahut, tetapi jika bahaya. Itu datang mengancam kita. Tanpa pedang di lambung, kalian akan merasa lebih tenang. Hidup kalian akan terasa damai. Pandai besi yang muda tidak menyahut. Namun ia pun kembali ke pekerjaannya, menempa besi dan baja untuk membuat pedang. Orang yang rambutnya sudah mulai putih itu sambil bekerja berkata, kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini ternyata memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada kami. Tetapi setiap kali kami harus merenung, adakah kerja kami ini tidak bertentangan dengan tatanan kehidupan antara sesama yang seharusnya saling mengasihai? Wijang dan Paksi tidak menjawab. Tetapi pandai besi yang muda itu berkata, senjata ini semata metu untuk mempertahankan diri, kek. Bukankah di dalam kenyataan hidup ini masih ada orang yang ingin berbuat jahat, yang ingin memaksakan kehendaknya atas kita? Seandainya orang-orang padukuhan itu tidak membuat pedang, apa yang dapat mereka lakukan jika para perampok itu datang kembali dengan membawa pedang di lambung mereka? Aku tidak ingkar dari kenyataan itu. Nyatanya aku pun ikut membuat pedang. Tetapi sebaiknya kedua anak muda itu tidak membeli pedang. Jangan membayangkan bahwa kalian akan nampak gagah jika di lambung kalian tergantung pedang, wijang dan paksi mengangguk-angguk. Katanya, ya, kami tidak akan membawa pedang di lambung. Kami hanya ingin sekedar melihat bagaimana pedang itu dibuat. Orang yang berambut putih itu pun terdiam. Namun, tangannya masih saja sibuk untuk menyelesaikan pedang yang sedang digarapnya. Beberapa saat kemudian, maka wijang dan paksi pun minta diri. Perasaan haus itu terasa mengganggu mereka lagi. Apalagi mereka berada di panasnya perapian dari pandai besi itu. Kita singgah di kedai itu sebentar, berkata wijang. Namun ketika mereka baru beranjak beberapa langkah dari tempat pandai besi itu bekerja, mereka tertarik kepada sekelompok orang yang berjalan menuju ke tempat pandai besi itu bekerja di sudut pasar. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka itu orang-orang padukuhan yang memesan pedang desis paksi? Tidak. Tentu bukan. Mereka tentu bukan orang-orang padukuhan yang memesan pedang. Tampang mereka bukan tampang orang-orang lugu yang mencoba untuk melindungi diri mereka sendiri dengan pedang. Tetapi orang-orang itu justru orang-orang yang telah matang bermain pedang. Paksi mengangguk-angguk. Namun wijang pun kemudian menariknya minggir. Agaknya lincak bambu itu dipergunakan oleh seorang penjual makanan dan minuman untuk mempersilahkan tamu-tamunya duduk. Tetapi karena hari sudah terlalu siang, maka penjual makanan dan minuman itu sudah pulang. Sebenarnya lah bahwa sekelompok orang itu telah melangkah menuju ke tempat pandai besi itu bekerja. Seorang di antara mereka tubuhnya tinggi besar dan dengan perut yang buncit, berkumis tebal, sedangkan rambutnya terurai lepas di bawah ikal kepalanya yang dililitkan begitu saja di kepalanya. Apa yang kalian kerjakan, kakek tua bertanya orang yang tinggi besar dan perutnya buncit itu. Kami membuat parang, kisanak, parang apa? Parang pembelah kayu. Untuk mereka yang bekerja di dapur atau pencari kayu bakar di hutan. Orang itu tertawa. Katanya, jangan menganggap mataku buta atau otaku tumpul. Menurut penglihatanku, kau sedang membuat pedang. Pedang suara orang berambut putih itu meninggi. Apakah aku membuat pedang? Kisanak, ini namanya parang pembelah kayu bakar. Orang yang bertubuh tinggi besar dengan perut buncit itu tertawa semakin keras. Katanya, untuk apa kau membuat? Pedang, kisanak. Bahkan tidak hanya sebuah. Sejak 2-3 hari yang lalu, orang-orangku melihat kau membuat pedang. Ya, orang tua itu menarik nafas dalam-dalam, kami. Memang mendapat pesanan pedang dari orang-orang karang baru. Kenapa mereka beramai-ramai membuat pedang sekelompok perampok telah datang ke padukuhan itu, kisanak. Untuk menjaga kemungkinan buruk itu terulang, maka mereka pun telah memesan pedang kepada kami. Yang kemudian tertawa bukan hanya orang bertubuh tinggi besar dan perutnya buncit itu. Tetapi kawan-kawannya pun tertawa pula. Orang-orang karang baru akan melawan jika di padukuhan mereka didatangi sekelompok perampok? Ya, kisanak. Ketika perampok itu datang beberapa hari yang lalu, mereka sama sekali tidak siap menghadapinya, kemudian mereka pun mempersiapkan diri dengan memesan sejumlah pedang kepadamu. Ya, namun tiba-tiba saja suara tertawa orang yang bertubuh tinggi besar itu terdiam, seakan-akan ikut tertelan ke dalam. Perutnya yang buncit itu. Dengan lantang ia pun bertanya, jadi di padukuhan karang baru beberapa hari yang lalu telah didatangi sekelompok perampok? Ya, kisanak. Pemimpinnya sudah tua, tetapi ia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Persetan dengan tikus itu. Kau tahu, siapakah pemimpin gerombolan perampok itu? Orang-orang karang baru tidak mengatakannya. Mereka agaknya belum mengenal orang yang memimpin perampokan itu. Gila. Jadi ada sekelompok perampok yang berani merampok di daerah ini? Ini wilayahku. Ini wonangku. Daerah ini ada di dalam kuasaku. Hi, apa maksudmu? Apakah kalian wakil dari Pajangjang? Bertugas untuk melindungi kami? Orang tua yang dungu. Kami bukan petugas dari Pajang. Tetapi aku adalah Suratunda. Kau tentu sudah pernah mendengar namaku. Oh, orang tua itu mengangguk-angguk. Ya, aku sudah pernah mendengar nama itu. Nama yang dapat membuat setiap bulu di tubuh orang yang mendengarnya, meremang. Suratunda. Jika demikian, kau tentu tahu bahwa tidak ada gerombolan lain yang boleh mengusik daerah ini. Entahlah, kisana. Aku tidak tahu apa-apa kecuali bekerja di perapian ini. Jika kau tidak tahu, sekarang aku akan memberitahu kepadamu, bahwa kuasaku sekarang sudah meremes sampai lingkungan ini. Sejak sepekan ini aku sudah memperluas daerah kuasaku. Siapa yang mencoba menentang, akan aku hancurkan. Kuasaku itu meliputi padukuhan Karangwaru pula. Pandai besi yang berambut putih itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, kisana. Nanti aku beritahukan pula kepada orang-orang Karangwaru yang memesan pedang-pedang ini. Terima kasih.